Wanita itu tampak berusia akhir 20-an. Dia memiliki alis putih dan rambut putih. Matanya biru sedingin es, dan wajahnya yang halus seperti bongkahan es hitam yang belum mencair selama 10.000 tahun. Dia memancarkan aura dingin dan tidak bisa didekati. Wanita yang dingin sekali. Di kursi gerbang surgawi sembilan orang suci, Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap keindahan dalam gaun panjang di depan kereta es. Dia terkejut. Wanita itu memancarkan aura dingin. Bahkan ketika Zuawan memandangnya dari jauh, dia bisa merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa temperamen unik wanita itulah yang membuatnya merasa seperti itu. Dia adalah ketua istana-istana salju, Yuan Zibai. Dia sedingin es dan tidak bisa didekati. Dia adalah seorang ahli suci surgawi yang setingkat dengan pemimpin sekte dari sekte surga terbakar dan pemimpin sekte dari harimau ganas. Sekte. Xia Bingyu berjalan perlahan ke sisi Zuawan. Ketika dia melihat Zuawan memperhatikan Yuan Zibai di kereta es, dia membuka kipas lipatnya dan memperkenalkannya kepadanya. Kalau begitu, pemuda di belakang Yuan Zibai seharusnya adalah Tuan Muda Istana Salju, Si Yuze. Zuawan menatap pemuda kurus di belakang Yuan Zibai. Rambut putih pemuda itu seperti jarum, berdiri tegak seperti es yang menggantung dari atas gua es. Matanya seputih es, dan dipenuhi rasa dingin dan ketidakpedulian. Pemuda itu setinggi pohon pinus, berdiri di belakang Yuan Zibai. Dia membawa tombak besar sebening kristal di punggungnya. Tombak besar itu berwarna seputih salju, seolah terbuat dari es dan salju. Dia berdiri di sana, dikelilingi oleh es dan salju yang tak terhitung jumlahnya. Jika dilihat lebih dekat, samar-samar seseorang bisa melihat bayangan kura-kura hitam mengambang di sekitar es dan salju. Tidak diragukan lagi, pemuda tampan itu tidak lain adalah Tuan Muda Istana Salju, Si Yuze. Ya, itu memang Si Yuze. Dikatakan bahwa dia memiliki garis keturunan kura-kura hitam. Dikabarkan di kota surga terbakar bahwa Si Yuze dan orang suci dari sekte surga terbakar, Mu Chengzui, adalah pasangan serasi yang dibuat di surga. Yang pertama memiliki garis keturunan kura-kura hitam, sedangkan yang kedua memiliki garis keturunan Phoenix. Dikatakan bahwa ketika para pejuang dengan dua garis keturunan ini bergabung, energi yang dapat mereka keluarkan sangatlah mengerikan. Mereka dapat melepaskan kekuatan yang jauh melampaui wilayah mereka sendiri. Sebelum Xia Bingyu menyelesaikan kata-katanya, Zua Wen, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba mengepalkan tinjunya, menyebabkan Xia Bingyu menutup mulutnya. Matanya yang indah memandang ke arah Zua Wen. Pada saat itu, ekspresi Zua Wen agak galak. Aura tirani keluar dari tubuhnya. Seolah-olah ada binatang purba yang tersembunyi di tubuh Zua Wen yang bisa meledak kapan saja. Omong kosong, bagaimana danau pemandian layak untuk Mu Chengzui? Menurut saya, dia sama sekali tidak memenuhi syarat, kata Zua Wen dingin. Mata indah Xia Bingyu menatap Zua Wen dengan ekspresi rumit. Namun, dia tidak menjawab. Dia sangat heran dengan perilaku Zua Wen yang tidak normal. Bagaimana kamu tahu bahwa Siu Zee tidak layak untuk Mu Chengzui? Xia Bingyu mau tidak mau bertanya. Bagaimanapun, dia tidak layak. Segera, saya akan membuktikannya kepada Anda. Setelah Zua Wen dengan acu-ta-acu mengucapkan kata-kata itu, dia duduk di kursinya dan tidak mengatakan apapun lagi. Melihat penampilan Zua Wen, Xia Bingyu pun terdiam. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa Zua Wen saat ini sangat berbeda dari biasanya. Oleh karena itu, dia tidak bermaksud mengganggu Zua Wen. Setelah kereta S Istana Salju mendarat di Burning Heaven Plaza, Zou Tianzong juga datang secara pribadi. Dia membawa Yuan Zibai, Mu Yuze, dan murid-murid Istana Salju lainnya dan mengatur mereka di kursi terbaik di Burning Heaven Hall. Selama waktu ini, banyak murid dari kekuatan lain datang dari Cakrawala. Setelah semua pasukan tiba, Zou Tianzong perlahan berjalan maju. Zou Tianzong melihat sekeliling seluruh Burning Heaven Plaza dan berkata dengan suara yang jelas, Terima kasih telah datang ke Sekte Burning Heaven untuk menyaksikan aliansi pernikahan antara Sekte Burning Heaven dan Istana Salju. Master Sekte Terlalu Sopan Master Sekte Terlalu Sopan merupakan kehormatan bagi kami untuk diundang berpartisipasi dalam aliansi pernikahan ini. Di alun-alun, banyak pemimpin pasukan berdiri dan dengan sopan menangkupkan tangan mereka untuk membalas salam Zou Tianzong. Sikap mereka sangat hormat. Sudut mulut Zou Tianzong sedikit terangkat. Tak lama setelah itu, dia menunjuk ke kursi Istana Salju dan berkata sambil tersenyum, aliansi pernikahan antara gadis suci Sekte Surga Terbakar dan Tuan Muda Istana Salju adalah sebuah peristiwa besar. Sebagai karakter utama dari aliansi pernikahan ini, saya mengundang Tuan Muda Istana, Siu Zé, agar semua orang saling mengenal satu sama lain. Setelah dia selesai berbicara, Siu Zé, yang rambutnya seputih jarum, perlahan melangkah maju. Saat dia melangkah keluar, angin dan salju bertiup ke langit. Di atas kepalanya, gambaran ilusi kura-kura hitam terjalin secara acak, dan auman binatang buas bergema di langit. Di bawah auman binatang buas yang menakutkan, banyak pembudidaya di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk menutup telinga dan mundur, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Siu Zé ini memang murid paling berbakat dari Istana Salju. Dengan budidayanya di puncak alam sage mendalam dan kekuatan garis keturunan kura-kura hitam, dia dapat langsung membunuh orang suci manapun di puncak alam sage mendalam. Aku khawatir bahkan orang suci langit yin biasa pun mungkin bukan lawannya, bukan. Raungan kura-kura hitam begitu kuat sehingga meskipun kursi dari sembilan orang suci sekte surgawi agak jauh dari aula pembakaran surga, banyak murid dari sembilan orang suci sekte surgawi yang sangat terpengaruh. Bahkan Xia Bingyu mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Namun, Xia Bingyu segera menyadari bahwa Zua Wen, yang berdiri tidak jauh darinya, tidak bergerak sama sekali, seperti gunung kuno. Aku ingin tahu apakah Mifen atau Tuan Muda Istana Salju, Siu Zé, lebih kuat. Ketika dia melihat Zua Wen, yang tak tergoyahkan seperti gunung, Xia Bingyu tidak bisa tidak memikirkan tindakan Mifen sebelumnya. Pangeran Raffen dan Jiang Licheng sama-sama menderita kerugian besar di tangan Mifen, dan bahkan penatua Jian tidak berani dengan santai mengambil tindakan melawannya. Justru karena kejadian inilah Mifen menjadi sangat misterius di hati Xia Bingyu. Pada saat ini, melihat Zua Wen tidak bergerak di bawah kekuasaan Siu Zé, dia tidak bisa tidak membandingkan Mifen dengan Siu Zé. Gambar ilusi kura-kura hitam di atas kepalanya, dikelilingi oleh es dan salju, membuat Siu Zé terlihat seperti dewa atau iblis. Dia berdiri di sana dengan punggung tegak, seolah dia bisa menopang seluruh langit. Dia menoleh untuk melihat Zou Tianzong dan berkata dengan hormat, Sekte Master Zou, kapan orang suci akan tiba? Pada titik ini, mata Siu Zé tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit gairah. Garis darah Phoenix dan garis darah kura-kura hitamnya adalah garis keturunan yang sangat serasi. Kedua garis keturunan tersebut saling melengkapi dan jika digabungkan akan membawa manfaat yang sulit disembunyikan bagi keduanya. Selain itu, Siu Zé juga mengetahui beberapa informasi orang dalam. Dikatakan bahwa jika kedua garis keturunan tersebut dapat digabungkan, maka keturunannya akan memiliki kedua garis keturunan tersebut. Keturunan seperti ini akan dibawa oleh keluarga di dataran tengah. Mungkin dia bisa mengandalkan keturunan seperti ini untuk diterima sebagai murid inti keluarga itu, mendapatkan lebih banyak sumber daya. Zou Tianzong tersenyum tipis dan berkata dengan suara rendah, Keponakan, jangan cemas. Sebelum Chen Sui tiba, aku ingin memberimu hadiah. Hadiah, Siu Zé bertanya dengan suara terkejut. Membakar langit dan mendidih lautan. Zou Tianzong dengan lembut mengucapkan empat kata ini. Murid Siu Zé mau tidak mau mengecil. Dia telah mendengar tentang membakar langit dan merebus lautan. Dikatakan bahwa jauh di bawah Burning Heaven Plaza, ada Vena Lava yang turun dari dewa. Terus terang, Vena Lava yang turun dari dewa ini adalah magma bawah tanah, tetapi magma di bawah Burning Heaven Plaza tidaklah normal. Itu mengandung energi dalam jumlah besar. Arsitektur unik kota surga yang terbakar memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Vena Lava yang turun dari dewa ini. Itu juga karena Vena Lava yang turun dari dewa inilah yang membuat sekte surga terbakar mampu berdiri tegak, menjadi semakin besar. Adapun membakar langit dan merebus lautan, itu adalah semacam ritual dari sekte surga terbakar. Ritual ini adalah metode tertinggi dari sekte surga terbakar. Ini mengaktifkan susunan besar di sekitar Vena Lava yang turun dari dewa dan dengan susunan besar ini sebagai fondasinya, Vena Lava yang turun dari dewa akan ditarik keluar. Lautan magma akan membumbung ke angkasa seperti sedang membakar langit, oleh karena itu dinamakan membakar langit dan mendidih lautan. Di dalam membakar langit dan mendidih lautan, akan ada anggur tua yang sudah lama ada. Jika seorang kultifator dapat memperoleh anggur ini dan meminumnya, mereka akan memiliki peluang besar untuk menembus belenggu mereka dan maju ke dunia baru. Di masa lalu, Master Sekte dari Sekte Surga Terbakar, Zhou Tianzong, telah menemukan anggur berusia 5.000 tahun selama upacara membakar langit dan mendidih laut. Setelah meminumnya, dia menerobos dari puncak alam sage mendalam ke alam sage surga dalam satu gerakan. Peristiwa semacam ini menimbulkan sensasi yang luar biasa pada saat itu, dan juga membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di hutan belantara selatan menemukan manfaat besar dari membakar langit dan mendidih laut. Namun, sejak saat itu, Sekte Pembakaran Surga tidak pernah lagi membuka pembakaran langit dan mendidih laut, yang membuat beberapa kekuatan yang menantikannya cukup kecewa. Mungkinkah, membakar langit dan mendidih laut kali ini akan berisi anggur berusia 5.000 tahun? Mata Siuzeh berbinar saat dia mengirimkan transmisi suara dengan suara rendah. Ya, anggur berusia 5.000 tahun kali ini akan menjadi milikmu. Setelah meminumnya, kamu akan dapat menembus belenggumu dan menjadi petapa surga dalam waktu singkat. Sebelum itu, aku akan mengatur untuk Chen Sui untuk keluar. Pada saat itu, kalian berdua bisa bertemu dengan baik. Mengatakan ini, sudut mulut Zhou Tianzong menunjukkan senyuman tenang, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Baiklah, saya akan mendengarkan pengaturan Master Sekte. Siuzeh tidak menyangka Zhou Tianzong akan membukakan pembakaran langit dan mendidih laut untuknya. Hal ini membuatnya merasa tersanjung dan agak bersemangat. Sudah lama sejak dia mencapai puncak alam sage yang mendalam. Jika dia tidak mengumpulkan dan berkultivasi untuk waktu yang lama, dia akan membutuhkan ribuan tahun untuk menerobos ke alam surga sage sendirian. Tapi sekarang, jika dia bisa mendapatkan anggur berusia 5.000 tahun di membakar surga dan mendidih laut, menerobos ke alam surga sage tidak akan menjadi masalah. Melihat Siuzeh setuju, Zhou Tianzong juga mengangguk. Dia sudah mendiskusikan pembakaran langit dan mendidih lautan dengan Yuan Zibai. Selama Siuzeh tidak keberatan, dia bisa langsung mengambil tindakan dan memanggil pembakaran langit dan mendidih laut. Zhou Tianzong melayang di langit, menatap orang-orang di alun-alun, dan berkata dengan suara yang jelas, pernikahan ini adalah peristiwa besar di empat wilayah utama, dan juga merupakan peristiwa yang membahagiakan. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk rayakan kesempatan bahagia ini dan besiaplah untuk membuka pembakaran langit dan mendidih lautan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh Burning Heaven Square menjadi sunyi, dan kemudian terjadi keributan. Setelah sekian lama, Sekte Surga Terbakar akhirnya siap untuk membuka kembali pembakaran surga dan mendidih laut, dan kali ini, ia berada di depan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di hutan belantara selatan. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Surga Yang Terbakar akan membuka surga yang terbakar dan laut yang mendidih untuk menghadapi banyak kekuatan besar di hutan belantara selatan, dan bukan hanya Sekte Surga Yang Terbakar. 1552 18 Utusan Api Hitam Besiaplah Zhou Tianzong berteriak keras. Tiba-tiba, 18 sosok aneh yang diselimuti api hitam membubung ke langit. Tak lama kemudian, mereka membentuk serangkaian segel di udara. Setelah itu, api mulai berkobar dari tanah Burning Heaven Plaza. Api ini menyebar ke seluruh tanah Burning Heaven Plaza dengan lintasan yang unik. Kemudian, mengikuti jalan tertentu, mereka menyelimuti seluruh alun-alun. Namun, nyala api ini sangat cerdas. Selama itu adalah tempat duduk di alun-alun, mereka akan mengelilinginya. Meskipun sebagian besar kursi terletak di alun-alun, tidak ada yang terluka oleh munculnya api secara tiba-tiba. Namun, ketika api akhirnya menyebar ke seluruh alun-alun, jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan menemukan bahwa lintasan api ini adalah lintasan seekor burung phoenix yang melebarkan sayapnya. Zhou Tianzong mendarat di depan 18 Utusan Api Hitam dan berteriak, Gadis Suci, Gadis Suci, Kumohon 18 Utusan Api Hitam berteriak serempak. Suara mereka seperti guntur, bergema di udara. Mencicit Teriakan burung phoenix yang nyaring membubung ke langit. Dari pavilion mewah tidak jauh dari Burning Heaven Plaza, hantu burung phoenix yang sangat besar membubung ke langit, mengguncang sembilan langit saat ia memandang ke bawah ke dunia. Di bawah bayangan burung phoenix yang sangat besar, ada sedan pengantin yang terbakar dengan nyala api yang melayang di udara. Di keempat sisi sedan pengantin, terdapat empat orang pelayan jangkung berjubah warna api membawa sedan pengantin sambil berjalan di udara. Apakah itu gadis suci dari sekte surga terbakar? Aku ingin tahu seperti apa rupa gadis suci misterius dari sekte surga terbakar. Sedan pengantin yang terbang di udara menarik perhatian banyak petani yang hadir. Semua orang tak sabar ingin melihat sosok cantik di dalam sedan pengantin. Tuan Muda Istana salju tiba-tiba berdiri. Tatapannya yang heroik dan tampan tertuju pada sedan pengantin. Wajah aslinya yang dingin dan acuh-ta'acuh menunjukkan ekspresi antisipasi. Hulai juga berdiri. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata gadis suci dari sekte surga terbakar pasti sangat cantik. Sayangnya bunganya ditanam di tanah yang salah. Hulai dengan acuh-ta'acuh melirik ke arah Hulai dan berkata Saudara Hu apakah menurut mutuan istana ini tidak layak untuk gadis suci? Hulai tersenyum nakal dan berkata saya kira begitu. Menurut pendapat saya Anda memang tidak layak untuk gadis suci. Mendengar kata-kata tersebut Yuzi tidak marah atau kesal. Dia dengan tenang berkata apakah aku layak atau tidak itu bukan keputusanmu. Jika saudarahu merasa tidak yakin setelah langit terbakar dan laut mendidih muncul kau bisa bersaing denganku untuk mendapatkan anggur berusia lima ribu tahun itu. Saat itu waktu kamu akan tahu apakah aku layak menjadi gadis suci atau tidak. Hulai menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin melihatmu kamu sangat percaya diri. Bating Leik tidak mengatakan apapun lagi. Tatapannya tertuju pada sedan pengantin menunjukkan sedikit semangat. Dia bukan gadis suci surga yang terbakar dia adalah gadis suci surga dia hanya surga dua dia adalah Phoenix dan Phoenix. Fakta bahwa Siuze mampu berkultivasi hingga puncak alam sage yang mendalam sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kemauan dan hati daunnya. Tentu saja dia tidak akan kehilangan dirinya pada wanita. Pernikahan antara dia dan gadis suci surga terbakar bukan karena perasaan tapi karena keuntungan. Itu bisa memungkinkan dia mencapai level yang lebih tinggi dan memiliki masa depan yang lebih baik. Itu sibuk dengan aktivitas datang dan pergi. Menikahi wanita yang belum pernah diatemui dan tidak dirasakan demi keuntungan yang besar hanyalah masalah kecil bagi hulai. Di kursi gerbang surgawi sembilan orang suci Zuawan sedikit mengangkat kepalanya dan menatap sedan yang menyala itu. Matanya menyipit menjadi lengkungan berbahaya. Dia mengepalkan tangannya mengungkapkan kegelisahan di hatinya. Xia Bingyu yang berdiri di samping Zuawan juga merasakan keadaan aneh sang pembuat. Mata indahnya sedikit menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda yang tenang dan tenang di depannya mengungkapkan keadaan yang aneh. Suara mendesing. Hantu Phoenix menyapu kehampaan seolah-olah membakar langit. Kekuatannya membubung ke langit. Pada akhirnya hantu Phoenix mendarat di Burning Heaven Square. Zhou Tianzong maju selangkah dan berkata kepada sedan sambil tersenyum Chen Shui aku akan menyerahkan langkah terakhir membuka surga yang terbakar dan laut yang mendidih padamu. Ya suara dingin yang tidak mengandung emosi apapun datang dari sedan. Setelah itu tirai di depan sedan dibuka dan api menyapu langit. Sosok cantik yang mengenakan gaun Brokat Phoenix panjang menginjak api dan muncul di depan mata semua orang. Saat sosok cantik ini akhirnya muncul di depan mata semua orang semua orang menahan nafas. Bahkan ada beberapa orang yang terpanas saat itu juga. Sosok cantik ini dibalut gaun Brokat Phoenix dan gaun kasap putih memperlihatkan garis indah di lehernya dan tulang selangkah yang terlihat jelas. Gaun itu seperti salju dan cahaya bulan menyinari tanah. Panjangnya lebih dari tiga kaki membuat jalannya semakin anggun dan indah. Rambutnya diikat dengan karet rambut dan jepit rambut Phoenix. Sehelai rambut digantung di depan dadanya. Ada lapisan tipis riasan yang hanya menambah warna. Sedikit kemerahan di pipinya menciptakan semacam keindahan lembut seperti kelopak bunga. Dia seperti burung Phoenix yang melebarkan sayapnya tertiup angin tetapi juga seperti es yang jernih dan murni. Di bawah kaki sosok cantik yang berkilau dan tembus cahaya ini teratai api selebar tiga meter perlahan mekar. Sangat cantik. Di antara kerumunan yang tercengang ada orang yang berbisik pada diri mereka sendiri dan tanpa sadar memuji. Bahkan Tuan Muda Istana dari Istana Salju dan Tuan Muda dari Sekte Harimau Ganas Hu Lai tidak dapat mengalihkan pandangan mereka untuk waktu yang lama setelah melihat sosok cantik ini. Mu Chengzue terlalu cantik. Dia sangat cantik seperti peri yang tidak makan kembang api di dunia fana. Xia Bingyu sudah cukup cantik dan menawan tapi di hadapan sosok cantik ini dia masih pucat jika dibandingkan. Zua Wen sedikit mengernyit. Pandangannya tertuju pada sosok cantik ini. Entah kenapa Mu Chengzue di depannya memberinya perasaan aneh. Perasaan ini sangat tidak bisa dijelaskan tapi benar-benar muncul di hatinya. Pada saat ini Mu Chengzue menginjak tanah dan mendarat di udara di atas hantu Phoenix yang besar. Kemudian tangannya yang seperti batu giok terus-menerus menunjuk ketika bibir merahnya terbuka sedikit seolah-olah dia sedang melantunkan semacam nyanyian yang mendalam. Pergi. Hantu Phoenix menjulurkan lehernya dan menjerit panjang. Kemudian jatuh dari langit seperti meteorit dan akhirnya menabrak Burning Sky Plaza. Namun banyak kursi di Burning Sky Plaza tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah hantu Phoenix itu transparan dan melewati tubuh mereka. Ketika hantu Phoenix akhirnya memasuki Burning Sky Plaza tanah alun-alun mulai bergetar hebat. Kemudian lintasan apinya mulai retak. Ledakan. Ledakan. Pada akhirnya tanah di Burning Sky Plaza pecah berkeping-keping. Setiap bagian berhubungan dengan tempat duduk. Potongan-potongan ini seperti pulau-pulau kecil yang melayang di udara lapis demi lapis. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Di kursi gerbang surgawi sembilan orang suci banyak murid yang terkejut. Mereka tidak mengira tanah di Burning Sky Plaza akan hancur berkeping-keping. Namun beruntungnya potongan-potongan yang membawa tempat duduknya digantung di udara oleh suatu kekuatan misterius. Oleh karena itu para murid gerbang surgawi sembilan orang suci dengan cepat menjadi tenang. Lihat ke bawah. Seorang murid dari sembilan orang suci gerbang surgawi berdiri di tepi celah dan berteriak sambil menunjuk ke bawah. Zuawan dan Xia Bingyu mengikuti suara itu dan sampai di tepi celah. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Burning Sky Plaza sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ia malah runtuh ke dalam lubang besar seperti jurang. Di kedalaman kehampaan, aliran magma yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti ular piton api besar yang tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Pergi. Di langit di atas magma yang menakutkan, hantu Phoenix terus menangis. Sepasang cakar Phoenix sepertinya menutupi langit. Saat cakarnya muncul, magma melonjak. Pada akhirnya, Phoenix sekali lagi meregangkan lehernya dan menjerit panjang. Dengan kepakan sayapnya, ia membubung tinggi dan langsung terbang keluar dari dasar lubang. Gemuruh. Saat Phoenix terbang, magma di bawah tanah berubah menjadi sungai menakutkan yang membumbung ke langit, mengikuti di belakang hantu Phoenix. Pemandangan ini seolah-olah Phoenix sedang memimpin magma di bawah tanah Guyuran. Magma tak berujung mengalir keluar dari tanah dan membentang melintasi langit luas dari Burning Sky Hall. Suhu yang sangat panas menyebar, menyebabkan banyak petani di sekitar alun-alun merasakan mulut dan lidah mereka kering. Magma tersebut berlanjut selama beberapa waktu sebatang dupa sebelum akhirnya berhenti. Di langit yang luas, puluhan ribu mil ditutupi oleh magma yang mendidih. Magma yang begitu luas bagaikan lautan luas yang seolah membakar seluruh langit. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Pada saat ini, nyala api yang tak terhitung jumlahnya dari sekte surga terbakar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan lautan magma yang menutupi seluruh langit. Di kota langit terbakar, tak terhitung banyaknya kultifator yang mengangkat kepala mereka untuk melihat langit terbakar dan laut mendidih. Hati mereka bergetar ketika sedikit rasa hormat muncul di hati mereka. Seluruh kota mendidih karena hal ini. Apakah ini langit terbakar dan laut mendidih dari sekte surga terbakar? Xia Bingyu menatap pemandangan indah di langit yang luas dengan keterkejutan di matanya yang indah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Bingyu dan kalian semua anggur berkualitas yang disebut nektar api terbakar akan muncul di langit terbakar dan laut mendidih. Nektar ini memiliki efek kuat untuk meningkatkan kekuatan suci kalian. Umumnya, semakin tua burning flame nectar, semakin kuat efek peningkatan kekuatan suci anda. Terakhir kali burning sky dan boiling sea dibuka, Zhou Tianzong yang masih muda memperoleh berusia 5.000 tahun membakar flame nectar dan meminumnya, menerobos ke alam suci Skai Yin. Jadi, selama kamu bekerja keras, kamu mungkin bisa menemukan peluangmu sendiri di langit yang terbakar dan laut yang mendidih. Empyrean Sein berkata dengan penuh semangat kepada para murid dari sembilan orang suci sekte surgawi di belakangnya. Nektar api terbakar berusia 5.000 tahun benar-benar dapat memungkinkan Zhou Tianzong yang berada di puncak alam suci yang mendalam, menerobos ke alam suci langit Yin. Efeknya sebenarnya sangat bagus. Zua Wen juga terkejut, tatapannya juga menjadi lebih tajam. Sejak budidayanya berhasil menembus alam suci sekilas yang mendalam, tidak ada pergerakan lebih lanjut. Zua Wen tahu bahwa jika dia tidak menemukan peluang khusus, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk menembus ke level berikutnya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa langit terbakar dan laut mendidih adalah kesempatan baginya untuk menerobos. 1553 Ini adalah langit terbakar dan laut mendidih dari sekte surga terbakar. Saya yakin semua orang pasti sudah familiar dengan manfaat langit terbakar dan laut mendidih, bukan? Zou Tianzong mendarat di atap Burning Heaven Hall dan menatap pecahan tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Siapa yang tidak tahu tentang langit terbakar dan laut mendidih dari sekte surga terbakar? Tentu saja kita mengetahuinya. Kali ini, kita harus berterima kasih kepada Master Sekte Zou karena telah mengembangkan langit terbakar dan laut mendidih agar kita bisa bersaing. Para pemimpin dari berbagai kekuatan besar yang melayang di atas pecahan semuanya menangkupkan tangan mereka dan tersenyum pada Zou Tianzong dengan tatapan penuh semangat. Langit terbakar dan laut mendidih mengandung nektar api terbakar. Hal ini memiliki manfaat yang tak terbantahkan bagi para sage mendalam. Tentu saja, hanya generasi muda yang bisa memasuki langit terbakar dan laut mendidih. Para senior, jangan mencoba menyelinap masuk. Jika tidak, jangan-jangan salahkan aku, Zou Tianzong, karena tidak sopan. Zou Tianzong tersenyum di sudut mulutnya. Namun, nadanya sangat dingin, menyebabkan banyak pakar generasi tua yang ingin mencobanya. Itu seperti balon kempes. Suara mendesing. Di langit, bayangan burung finix raksasa terbang melewatinya dan berhenti di depan istana langit terbakar. Mu Chen Sui berjalan selangkah demi selangkah, dan empat pelayan di belakangnya dengan hormat mengikuti di belakangnya. Chen Sui, aku adalah penguasa muda istana-istana salju, Siu Zhe. Aku juga tunanganmu. Siu Zhe merasa terhormat bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Siu Zhe perlahan berjalan menuju Mu Chen Sui dan mengulurkan tangan kanannya. wajahnya yang sedingin es menampakkan senyuman saat matanya yang tampan menatap keindahan di depannya. Mu Chen Sui dengan acuh tak acuh melirik Siu Zhe dan dengan lembut mengangguk. Dia melewatinya dan mendarat tidak jauh dari Zhou Tianzong. Dia tidak berniat memperhatikan Siu Zhe. Tangan Siu Zhe yang terulur langsung membeku di udara. Senyuman di sudut mulutnya juga membeku sepenuhnya. Haha, Siu Zhe, apakah kamu tidak malu menyebut dirimu sendiri sebagai tunangan gadis suci? Kulitmu sangat tebal. Sekarang gadis suci mengabaikanmu, kamu hanya membayangkan sesuatu. Hulai tertawa dan berjalan ke pemandian rawa. Mata Yu Yan Zhe suram, tapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, perintah Sekte Guru, kata-kata Mak Comblang, pernikahan ini tidak bisa dihindari. Persatuanku dengan Mu Chen Sui tidak bisa dihindari. Bahkan jika kita tidak memiliki perasaan satu sama lain, itu tidak akan terjadi. Tidak menghalangi hasil persatuan kita. Hulai menyipitkan matanya dan dengan dingin mendengus, kamu benar-benar orang yang mencari keuntungan. Selama itu bermanfaat, menurutku kamu bisa meninggalkan apapun, bukan? Jangan bilang kalau kakak Tiger akan membiarkan emosinya menguasai dirinya. Hidup di dunia ini, jika tidak bertindak demi keuntungan, pada akhirnya Anda akan digerogoti hingga tulang-tulang Anda hilang. Batting Lake tidak membantah. Tiger Brake berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak sepertimu, sepenuhnya egois. Jika gadis suci tidak memiliki perasaan apapun padaku, aku tidak akan sepertimu, menempel padanya seperti permen lengket. Mungkin. Rawa pemandian memandang ke langit yang terbakar dan laut yang mendidih dan melanjutkan, Saudara Macan. Nektar api terbakar berumur 5.000 tahun adalah mahar dari sekte surga terbakar. Saya harap Anda tidak akan bertengkar dengan saya untuk itu. Di antara generasi muda dari berbagai vaksi, Batting Suam tidak menganggapnya serius. Hanya Hulai sebelum dia yang bisa menjadi ancaman baginya, itulah sebabnya dia mengungkitnya. Hulai menyeringai dan berkata, Mandir Rawa, bukankah kamu menyombongkan diri bahwa kamu memiliki garis keturunan kura-kura hitam, bakat yang sangat tinggi, dan kekuatan yang tak tertandingi. Apakah kamu takut kalah jika bertarung denganku? Rawa mandi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak takut kalah. Saya khawatir saya tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan saya dan menghajar Anda dengan menyedihkan. Pada saat itu, sekte harimau ganas Anda tidak akan terlihat bagus. Hulai menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kamu memukuliku dengan menyedihkan, sekte harimau ganasku tidak akan mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, kamu harus memukuliku dengan menyedihkan terlebih dahulu. Tentu saja, aku jangan berpikir bahwa kamu akan memiliki kesempatan seperti itu. Rawa mandi tidak berkata apa-apa lagi. Ia memperhatikan perubahan langit yang terbakar dan lautan yang mendidih. Saat ini, lautan magma yang luas di langit mulai melonjak hebat, menciptakan gelombang setinggi puluhan ribu kaki. Di dalam ombak, ada beberapa kristal merah menyala yang berkilau dan tembus cahaya. Jika seseorang melihat lebih dekat, ia akan menemukan bahwa kristal merah menyala itu mengandung cairan merah menyala. Mungkinkah kristal itu mengandung nektar api yang membara? Beberapa orang yang bermata tajam dengan cepat menyadari cairan di dalam kristal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Nektar api yang membara ada di langit yang terbakar dan lautan yang mendidih. Jika kamu menginginkannya, silakan dan perjuangkan. Zhou Tianzong berkata dengan suara yang jelas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu suara Zhou Tianzong jatuh, sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kursi yang melayang di udara dan bergegas ke langit. Mereka padat seperti belalang yang melintasi langit. Setidaknya ada seratus vaksi besar yang diundang oleh sekte surga terbakar kali ini. Terlebih lagi, setiap vaksi membawa bukan hanya satu atau dua murid, tapi lebih dari selusin. Totalnya, ada satu hingga dua ribu junior. Di mata orang banyak, bukanlah hal yang aneh jika begitu banyak sosok bisa muncul dalam sekejap. Saudara Miefen, ikuti saya ke langit yang terbakar dan laut yang mendidih. Dengan begini, kita bisa saling menjaga, bukan? Kata Xia Bingyu sambil tersenyum sambil menatap Zuawan dengan matanya yang indah. Zuawan tertegun, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masuklah dengan saudara-saudaramu dulu. Aku akan masuk nanti. Xia Bingyu tidak menyangka Zuawan akan menolaknya begitu saja. Dia sedikit kesal dan berkata sambil mendengus dingin, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Aku mengabaikanmu. Dengan itu, Xia Bingyu menginjak kakinya dan memimpin beberapa pelayan ke langit yang terbakar dan laut yang mendidih bersama murid-murid dari sembilan orang suci sekte surgawi yang dipimpin oleh Hanyu. Alasan mengapa Zuawan tidak memasuki langit yang terbakar dan laut yang mendidih terutama karena Tuan Muda Istana Salju, Si Yuze, juga tidak masuk. Pada saat ini, Zhou Tianzong sedang berdiri berdampingan dengan Si Yuze, seolah-olah dia sedang mengirimkan sesuatu kepadanya. Mu Chengzui berdiri di belakang Zhou Tianzong dengan ekspresi dingin, seolah dia tidak tertarik pada apapun. Chen Shui. Zuawan bergumam dengan suara rendah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung terbang menuju aula langit yang terbakar. Saudara Miefen, mau kemana? Empyrean Sein tidak memperhatikan sesaat pun. Ketika dia melihat Zuawan terbang menuju aula langit yang terbakar, dia langsung terkejut. Adapun los, dia secara alami mengikuti di belakang Zuawan. Zuawan tidak memperhatikan Empyrean Sein yang terkejut. Ketika dia akhirnya mendarat di aula langit dia akhirnya menarik perhatian Sekte Surga Terbakar, Istana Salju, dan Sekte Harimau Ganas. Siapa kamu? Zou Tianzong bertanya dengan cemberut. Aku Miefen. Aku pernah mendengar nama gadis suci dari Sekte Surga Terbakar, jadi aku secara khusus datang ke kota langit terbakar untuk melihat wajah gadis suci. Tentu saja, jika aku bisa lebih dekat dengannya, aku akan-akan lebih dari senang untuk itu. Bibir Zuawan sedikit melengkung saat dia dengan ringan mengucapkan kata-kata ini. Wajah Siuze langsung berubah dingin saat mendengar kata-kata tersebut. Mu Chengzui adalah tunangannya. Sekarang setelah pemuda tak dikenal ini datang dan mengucapkan kata-kata lancang seperti itu, Siuze secara alami merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Di sisi lain, mata Hulai dipenuhi ejekan saat dia menyilangkan tangan. Kemunculan tiba-tiba pemuda ini menggugah minat Hulai. Oh, Anda Miefen, saya pernah mendengar tentang Anda dari para tetua Sekte. Zou Tianzong mengukur Zouawan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemuda di depannya memiliki wajah pucat pasi dan sosok langsing, berdiri dengan gagah seperti bambu. Saat itu, insiden Zouawan di restoran api terbakar telah dilaporkan ke Sekte oleh ketua pengelola restoran tersebut. Zou Tianzong juga memperhatikan Miefen ini. Bagaimanapun, dikatakan bahwa Los di sisi Miefen memiliki kekuatan seorang suci surgawi. Bahkan tetua pedang keluarga Jiangxian telah dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Dari sini terlihat kekuatan Los yang luar biasa. Dan untuk bisa memiliki ahli yang melindunginya, pemuda di depannya harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, saat dia menyelidikinya, Zou Tianzong menemukan bahwa asal-usul Miefen sangat misterius. Bahkan Sekte Surga Terbakar tidak dapat mengetahui apapun tentang dia. Apalagi nama Miefen membuat Zou Tianzong sedikit tidak senang. Bagaimanapun, Miefen sepertinya memiliki tujuan menghancurkan Sekte Surga Terbakar. Justru karena alasan inilah Zou Tianzong memiliki kesan yang begitu mendalam terhadap Miefen. Sekarang setelah Miefen mengumumumkan namanya, bagi saya untuk diakui oleh Master Sekte dari Sekte Surga Terbakar. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertemu dengan orang suci. Zou Wen bertanya sambil tersenyum. Zou Tianzong menyipitkan matanya, tetapi Zou Zhe, yang berada di sampingnya, dengan dingin mendengus dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bertemu dengan orang suci? Bagaimanapun juga, Muceng Shui adalah tunangan Zou Zhe. Sekarang, pemuda yang tiba-tiba muncul ingin bertemu Muceng Shui. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak menatap Zou Zhe. Ini terlalu sombong. Bagaimana Zou Zhe bisa mentolerir hal ini? Apakah aku bertemu dengan orang suci atau tidak? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Terlebih lagi, apakah aku bisa bertemu dengan orang suci atau tidak? Bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan, bukan. Itu adalah sesuatu yang diputuskan sendiri oleh orang suci, kata Zou Wen tanpa tergesa-gesa. Lancang sekali. Aku tunangan Chen Shui. Kamu pikir kamu ini siapa? Tanpa izin saya, jangan pernah berpikir untuk bertemu dengannya. Keluar dari sini secepat mungkin. Zhe sedikit tidak senang. Namun, tidak lama setelah dia selesai berbicara, sosok merah menyala perlahan melewatinya dan akhirnya mendarat di depan Zou Wen. Mata indah Mu Cheng Sui menatap lurus ke mata Zou Wen. Alisnya yang indah sedikit menyatu saat dia bergumam dengan suara rendah, tatapan yang familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak ingat di mana. Pada saat ini, Zhe sepertinya ketakutan. Jelas Mifen yang datang menemui Mu Cheng Sui, tapi Mu Cheng Sui selangkah lebih maju darinya. Dia berdiri di depan Mifen dan menatap lurus ke arahnya. Tindakan Mu Cheng Sui dianggap intim di mata Siu Zhe. Bagaimanapun, Mu Cheng Sui sebelumnya mengabaikan tunangannya. Bajingan kecil, kamu sudah keterlaluan. Beraninya kamu bersikap sombong pada tunanganku di hadapanku. Pembulu darah didahi Siu Zhe menonjol dan rambutnya yang seputih salju berdiri tegak. Dia mengambil langkah maju dan angin serta salju memenuhi langit. Bayangan kura-kura hitam melonjak saat dia berencana menyerang Zou Wen. Mencicit. 1554. Ledakan. Ketika siluet kura-kura hitam bertabrakan dengan siluet Phoenix, kedua siluet itu meledak dengan suara yang memekakan telinga. Setelah itu, siluet kura-kura hitam memekik dan roboh. Di sisi lain, siluet Phoenix penuh vitalitas. Kekuatan garis keturunan yang sangat kaya. Zou Tianzong, garis keturunan Phoenix dari sekte surga terbakar milikmu sangat kaya. Aku benar-benar tidak menyangka. Melihat sosok cantik yang dikelilingi oleh siluet Phoenix, kepala istana-istana salju, Yuan Zibai, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru secara emosional. Garis darah kura-kura hitam di tubuh Xi Yanzhe juga tidak lemah. Namun, siluet kura-kura hitam justru dikalahkan oleh siluet Phoenix milik Mu Chengzhe. Tanpa ragu, kekuatan garis keturunan keduanya tidak berada pada level yang sama. Sudut mulut Zou Tianzong sedikit terangkat. Dia juga sedikit terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chengzhe memiliki garis keturunan Phoenix di tubuhnya, dia tidak tahu seberapa kayanya. Namun, setelah bentrok dengan garis keturunan kura-kura hitam Xi Yanzhe, Zou Tianzong akhirnya menyadari bahwa garis keturunan Phoenix di tubuh Mu Chengzhe tidaklah biasa. Hal ini diam-diam membuat Zou Tianzong bahagia. Bukan hanya Yuan Zibai, tapi bahkan Master Sekte Harimau Ganas, Hu Ben San, diam-diam terkejut. Tentu saja, hal yang paling sulit dipercaya adalah Xi Yanzhe. Dia juga tidak percaya bahwa kekuatan garis keturunannya sebenarnya lebih rendah daripada kekuatan Mu Chengzhe. Meskipun dia masih jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya, dalam hal garis keturunan, dia memang lebih lemah dari Mu Chengzhe pada tingkat tertentu. Apalagi yang membuat Xi Yanzhe semakin geram adalah Mu Chengzhe justru menyerang tunangannya karena Mi Fan. Tidak peduli betapa tenangnya Xi Yanzhe, dia sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya saat ini. Kalian semua mendekati kematian. Xi Yanzhe meraung. Rambutnya yang seputih salju berdiri tegak, angin dan salju berkibar. Aura sucinya membumbung ke langit seolah-olah langit akan runtuh. Keponakan, jangan gegabuh. Namun, saat Xi Yanzhe hendak meledak, Zhou Tianzhe dengan lembut meletakkan tangan kanannya di bahu Xi Yanzhe, menenangkannya. Sekte Master, kamu. Yu Xi Zhe mengerutkan kening dan menatap Zhou Tianzhe. Bagaimanapun juga, Mu Chengzhe adalah tunangannya. Bagaimana dia bisa tega melihatnya berkelahi dengan orang asing. Apa yang menjadi milikmu akan selalu menjadi milikmu. Nektar api terbakar yang bernilai 5.000 tahun seharusnya terbentuk di langit terbakar dan laut mendidih. Menurutku, kamu tidak boleh melewatkan hal seperti itu. Setelah pembakaran langit dan mendidihnya lautan, jika Anda cukup beruntung untuk menerobos ke alam suci surgawi, bukankah itu luar biasa? Jika saatnya tiba, pernikahan antara kedua keluarga kami akan diselesaikan dengan sendirinya. Adapun orang-orang yang tidak berhubungan, mereka akan selalu menjadi orang-orang yang tidak berhubungan. Zhou Tianzhe menggunakan pengiriman suara rahasia untuk menenangkan Yu Zhe. Dia menatap dingin ke arah Mifen dan Mu Chengzhe di depannya dan akhirnya mengangguk. Kalau begitu aku akan memasuki langit terbakar dan laut mendidih terlebih dahulu. Berkat kata-kata baik dari pemimpin sekte, aku akan bisa mendapatkan nektar api terbakar berusia 5.000 tahun. Saya yakin Anda akan bisa mendapatkannya, kata Zhou Tianzhong sambil tersenyum. Suara mendesing. Yu Zhe tidak menjawab. Dia melirik Zhuawan dan berkata dengan dingin, bersembunyi di belakang seorang wanita, sungguh menjanjikan. Setelah dia selesai berbicara, Si Yu Zhe menghentakkan kaki kanannya dan melesat ke langit yang luas. Ia memasuki lautan magma yang membentang sejauh mata memandang. Hu Lai tidak mau kalah. Harimau itu mengaum di dalam tubuhnya membentuk hutan, dan seperti harimau yang ganas, ia bergegas ke kedalaman lautan magma. Adegan di Burning Heaven Hall secara alami dilihat oleh banyak pemimpin pasukan yang duduk di kursi. Mereka semua menunjuk ke arah Mifen dan mendapat pemahaman baru tentang keberaniannya. Bukankah itu Mifen pemuda misterius yang mengusir pangeran Raffen dan Jiang Licheng dari restoran api terbakar? Ya, itu pasti orang yang sama. Momomomong, Mifen ini benar-benar berani. Dia sebenarnya meminta untuk bertemu dengan gadis suci di depan sekte surga terbakar, sekte harimau ganas, dan istana salju. Suara kejutan terdengar dari penonton. Mifen ini benar-benar berani. Untungnya, ini terjadi di depan umum, jadi sekte surga terbakar tidak akan bertindak remeh. Namun, ini pasti akan membuat Zhou Tianzong tidak senang, bukan? Di kursi gerbang surgawi sembilan orang suci, Empyrean Sein berkata dengan cemas. Saat ini, di hadapan begitu banyak kekuatan di wilayah Barbar Selatan, sekte surga terbakar secara alami tidak akan membiarkan Mifen enyahlah. Bagaimanapun, gadis suci telah mengambil inisiatif untuk keluar, sehingga sekte surga terbakar tidak bisa bertindak gegabuh. Namun, sulit untuk mengatakan apakah sekte surga terbakar akan menyelesaikan masalah dengan Mifen Kiyu setelah ini. Mifen ini punya kepribadian tertentu. Hanya saja Holy Maiden benar-benar menyetujui permintaannya. Ini benar-benar di luar dugaanku. Jiang Xian menyipitkan matanya dan bergumam kaget. Pandangan yang familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Mata indah Muceng Shui tertuju pada mata Zua Wen. Dia mengerutkan kening, seolah mencoba mengingat sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Penampilan Muceng Shui membuat Zua Wen merasa sedikit aneh. Dia tahu jika itu benar-benar Muceng Shui, dia pasti bisa mengenalinya dari matanya. Bagaimanapun, Muceng Shui telah bersamanya selama beberapa waktu, jadi dia mengenalnya dengan baik. Tapi sekarang, Muceng Shui tidak mengenalinya sama sekali, yang membuat Zua Wen merasa tidak percaya. Sambil menghela nafas ringan, Zua Wen mengirimkan transmisi suara, Chen Shui, apakah kamu masih memiliki nether orb misterius? Bola nether misterius adalah sesuatu yang diberikan Zua Wen kepada Muceng Shui ketika mereka berada di Akademi Ilahi. Zua Wen tahu bahwa jika dia mengatakan ini, selama Muceng Shui tidak bodoh, dia pasti bisa mengenalinya. Bola nether misterius. Muceng Shui tercengang. Matanya yang indah menunjukkan ekspresi keraguan. Kemudian, dia mengeluarkan manik hitam dari dadanya dan bertanya, apakah kamu membicarakan tentang manik ini? Zua Tianzong tidak tahu apa-apa tentang nether orb misterius. Bahkan jika Muceng Shui mengeluarkan nether orb misterius, Zua Tianzong tidak akan curiga. Manik ini mengandung hukum nether misterius, tapi sangat lemah. Seharusnya hukum nether misterius yang disuntikkan ke dalamnya oleh seorang semisage. Setelah kembali ke sekte, manik ini ada bersamaku. Tapi yang menurutku aneh adalah, bagaimana manik ini muncul padaku. Aku tidak punya kesan apapun sebelumnya. Mungkinkah kamu tahu asal-usul manik ini? Muceng Shui sepertinya bergumam dengan suara rendah, tapi sepertinya juga menjawab pertanyaannya sendiri. Pada akhirnya, matanya yang menggoda tertuju pada Zua Wen, seolah-olah dia menanyakan Zua Wen tentang asal-muasal manik ini. Ekspresi Zua Wen menjadi sangat jelek. Dari berbagai tanda yang ditunjukkan Muceng Shui, dia yakin Muceng Shui telah kehilangan ingatannya. Atau lebih tepatnya, ingatan Muceng Shui tentang dirinya dan Akademi Jia Sen telah hilang. Adapun mengapa Muceng Shui kehilangan ingatannya, Zua Wen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu pasti disebabkan oleh Zou Tianzong. Memikirkan hal ini, tubuh Zua Wen mengeluarkan niat membunuh yang samar-samar terlihat. Niat membunuh ini sangat samar, tetapi Zou Tianzong segera menangkapnya. Zou Tianzong menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut dengan tingkah Mifan yang tiba-tiba tidak normal. Tentu saja, percakapan antara Mifan dan Muceng Shui disolasi oleh pembatasan kedap suara yang sengaja dilepaskan oleh Zua Wen. Karena itu, Zou Tianzong tidak mendengar isi spesifik percakapan mereka. Apa yang salah denganmu? Melihat perilaku abnormal pemuda di depannya, mata indah Muceng Shui bersinar. Hatinya yang tenang sedikit bingung. Dia tidak tahu kenapa, tapi pemuda di depannya membuatnya sangat khawatir. Ini jelas pertama kalinya dia melihat pemuda ini, jadi mengapa dia mengkhawatirkannya? Bukan apa-apa, sebenarnya aku tidak begitu jelas tentang asal-muasal manik ini, tapi ini sangat penting bagimu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Zua Wen perlahan menenangkan niat membunuh di tubuhnya. Dia tersenyum pada Muceng Shui dan melanjutkan, aku akan melakukan perjalanan ke langit terbakar dan laut mendidih. Aku ingin tahu apakah gadis suci juga berencana masuk untuk mencari nektar api terbakar. Muceng Shui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memiliki garis keturunan Phoenix, jadi saya memiliki ketahanan alami terhadap api. Nektar api terbakar adalah atribut api, jadi tidak akan memberikan efek yang jelas pada saya. Kalau begitu, aku permisi dulu. Dengan itu, Zua Wen berbalik dan melangkah ke udara tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, dia menyapu langit terbakar dan laut mendidih, sementara Los kembali ke kursi gerbang surgawi sembilan orang suci. Zua Wen, Muceng Shui tampaknya telah kehilangan ingatannya tentangmu. Saat dia memasuki langit terbakar dan laut mendidih, suara Xiao Hei terdengar di benaknya. Aku tahu. Di lautan magma yang tak terbatas, mata Zua Wen menjadi sangat dingin. Dia tidak lagi menekan niat membunuh di tubuhnya, dan niat itu tiba-tiba meletus. Saat ini, dia perlu melampiaskannya dengan benar. Dia tidak menyangka bahwa Muceng Shui akan benar-benar kehilangan ingatannya tentang dirinya. Zua Wen merasakan sedikit sakit di hatinya ketika dia memikirkan bagaimana Muceng Shui telah melupakannya. Dilupakan oleh seseorang yang sangat Anda cintai merupakan kesedihan yang tak terlukiskan. Namun, Zua Wen tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersedih. Bahkan jika Muceng Shui kehilangan ingatannya, dia harus merebutnya kembali. Xiao Hei berubah menjadi wujud anjing Xiao Hei dan berdiri di bahu Zua Wen sambil terkekeh. Zua Wen, Hu Ba Zhe itu adalah tuan muda istana salju dan juga tunangan Muceng Shui. Bagaimana rencanamu menghadapi Hu Ba Zhe? Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Hu Ba Zhe pergi. Terlebih lagi, saya ingin menggunakan metode yang paling memalukan untuk memberitahu dia di depan semua kekuatan bahwa dia tidak layak untuk Chen Shui, kata Zua Wen dingin. Mata kecil Xiao Hei menoleh dan menyeringai, bagaimana kalau ini? Langit terbakar dan laut mendidih ini mungkin disiapkan khusus oleh Zou Tian Zong untuk Hu Ba Zhe. Pasukan dari negeri Barbar Selatan yang datang untuk berpartisipasi hanyalah mendapat bagian dari sub. Jika tebakan Master Naga ini benar, Zou Tian Zong telah memberitahu Hu Ba Zhe tentang nektar api terbakar berusia 5.000 tahun yang paling berharga. Tidak akan terlambat bagimu untuk bergerak setelah Hu Ba Zhe mendapatkan nektar api terbakar berusia 5.000 tahun itu. Nektar api yang membakar. Zua Wen mengangguk sedikit dan berkata, Xiao Hei, kamu seharusnya meninggalkan bekas pada Hu Ba Zhe sekarang, kan? Selamat tinggal. Itu hanya sedikit aura. Jika bocah Hu Ba Zhe itu benar-benar menemukan nektar api terbakar berusia 5.000 tahun, Master Naga ini akan memberitahumu. Tentu saja, begitu nektar dihasilkan, kekuatannya akan sangat besar. Meskipun saya tidak mengatakan apapun, Anda seharusnya dapat menemukannya. Mengatakan ini, senyuman Xiao Hei sangat cabul. Bahkan Zua Wen hampir menamparnya. Resistensi magma di sekitar langit terbakar dan laut mendidih ini sangat kuat. Saya ingin tahu apakah roh sungai magma yang menelan dapat meningkatkan kecepatan saya di sini. 1555 Itu nektar api terbakar yang berumur 100 tahun. Kejar. Suara yang agak bising terdengar dari depan. Kemudian, Zua Wen menemukan ada delapan sosok di depannya. Kekuatan hukum berputar di sekitar mereka, membentuk lapisan pertahanan kuat yang menahan api magma di sekitarnya. Zua Wen fokus dan menemukan bahwa mereka berdelapan sedang mengejar kristal merah menyala. Kristal itu berisi cairan merah. Tak perlu dikatakan lagi cairan merah itu adalah nektar api terbakar. Itu adalah nektar api terbakar berusia 100 tahun yang mereka delapan bicarakan. Zua Wen menarik kristal merah menyala itu ke telapak tangannya dengan lambayan tangan kanannya. Dia membalik tangan kanannya, dan kristal merah menyala itu berdiri dengan tenang di telapak tangannya. Lintasan kristal merah menyala itu kebetulan berada di tempat Zua Wen berada, jadi dia dengan santai menariknya ke telapak tangannya. Wuz! Siapa kamu? Cepat dan serahkan nektar api terbakar yang berumur 100 tahun. Delapan dari mereka tiba dalam sekejap dan mendarat di delapan arah berbeda di sekitar Zua Wen. Salah satu dari mereka, seorang pemuda berotot dengan rompi kulit, menatap Zua Wen dengan sikap bermusuhan. Dan siapa anda? Zua Wen bermain-main dengan kristal merah menyala di tangannya dan bertanya dengan nada mengejek. Pemuda berotot dengan rompi kulit memiliki budidaya yang baik. Dia adalah seorang setengah saint. Empat dari tujuh lainnya adalah kaisar-kaisar yang tak terkalahkan, sementara tiga lainnya adalah kaisar tingkat tinggi. Kami adalah murid dari sekte penarik gunung. Ketahuilah tempatmu dan serahkan nektar api yang membara di tanganmu. Jika kamu melakukannya, aku akan mempertimbangkan untuk memotong salah satu lenganmu dan tidak mengambil nyawamu. Pria berompi kulit berkata dengan acuh tak acuh. Zua Wen mengepalkan tangan kanannya dan tatapannya tertuju pada kristal merah menyala di telapak tangannya. Segera, dia mengepalkan tinjunya dan kristal itu hancur. Cairan merah menyala yang tersembunyi di dalam kristal keluar dan diminum oleh Zua Wen dalam sekali teguk. Zua Wen segera merasakan sensasi terbakar saat dia meraung. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar dan panas membara. Namun, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam sensasi terbakar ini ada aliran energi hangat yang beredar melalui meridian Zua Wen sebelum akhirnya menyatu ke dalam dantiannya. Dengan suntikan arus hangat ini, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa saint energi di dantiannya tampaknya telah meningkat cukup banyak. Nektar api pembakaran ini benar-benar memiliki efek meningkatkan saint energi. Mata Zua Wen berbinar gembira saat dia bergumam dengan suara rendah. Kamu, kamu, bagus sekali, bagus sekali. Kamu benar-benar berani menelan nektar api yang membara di depan kami. Kamu mati. Delapan orang yang dipimpin oleh pemuda berotot dengan rompi kulit semuanya mengungkapkan ekspresi marah. Zua Wen ini terlalu lancang. Delapan dari mereka adalah orang-orang yang telah menemukan harta karun berusia seratus tahun ini. Terlebih lagi, mereka telah mengejarnya cukup lama. Sekarang, pemuda di depan mereka ini telah mendapatkannya tanpa melakukan usaha apapun. Ini terlalu penuh kebencian. Membunuh. Pemuda berotot dengan rompi kulit gemetar karena marah. Dengan raungan nyaring, dia menyerang ke depan seperti singa yang kejam. Dalam sekejap, dia menyapu ke depan Zua Wen. Hukum api menyapu dan mengembun menjadi pedang besar yang menyala-nyala. Dia dengan kejam menebasnya ke arah Zua Wen. Zua Wen mengangkat bahunya dan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Pedang api yang telah dipadatkan dengan susah payah oleh pemuda berotot itu segera roboh. Ini, dia menghancurkan pedang hukumku dengan tangan kosong. Melihat pemandangan ini, hati pemuda berotot itu gemetar ketakutan. Saat dia hendak mundur untuk menghindari pukulan tersebut, pukulan itu tiba-tiba bertambah cepat dan dengan cepat meledak di depannya. Puff. Bahkan jika Zua Wen tidak melepaskan kekuatan tubuh sucinya, pukulan ini masih menyebabkan pemuda berotot itu meledak menjadi awan kabut darah. Pandangannya tertuju pada ketujuh orang itu. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu masih ingin merebutnya dariku? Tidak, kami akan segera berangkat. Kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon jangan tersinggung, tuanku. Tujuh orang, yang awalnya bermaksud menyerang, tiba-tiba membeku. Segera, seperti tikus dengan ekor di antara kedua kakinya, mereka segera melarikan diri. Setelah kejadian ini, Zua Wen juga belajar banyak tentang nektar api yang terbakar. Untuk jenis harta karun yang dapat meningkatkan Saint Energy seseorang, Zua Wen juga bergabung dalam barisan perebutan. Entah itu kristal yang tidak memiliki pemilik atau yang diperoleh orang lain, Zua Wen mengambil semuanya. Karena kekuatan Zua Wen sangat kuat, bahkan murid dari beberapa kekuatan besar menderita kerugian besar di tangan Zua Wen. Untuk sementara waktu, nama Mifen bisa dikatakan terkenal di langit terbakar dan laut mendidih. Banyak murid yang melihat sosok Zua Wen dari jauh dan menghindarinya terlebih dahulu, seolah-olah mereka sedang menghindari Dewa Wabah. Nektar api terbakar berusia seribu tahun telah muncul. Ada di sana, ayo pergi. Tiba-tiba, terdengar keributan. Zua Wen, yang awalnya berada di lautan magma, mendengar teriakan seseorang, jadi dia juga menggunakan teknik gerakannya dan bergegas ke arah orang-orang itu. Suara mendesing. Di lautan magma ini, ada sepuluh gunung menyala yang terlihat sangat aneh. Saat ini, ada banyak sosok berkumpul di sekitar pegunungan yang menyala-nyala. Orang-orang ini sepertinya takut akan sesuatu dan tidak memasuki pusat pegunungan yang menyala-nyala. Itu adalah pangeran Raffen dari Sekte Gagak Hitam dan pangeran kecil berbudiluhur Jiang Licheng dari klan Jiangxian. Jika mereka berdua bergabung, aku khawatir Xia Binyu dan Han Yu dari Gerbang Surgawi sembilan orang suci akan mendapat masalah. Xia Binyu dari Gerbang Surgawi sembilan orang beruntung bisa menemukan nektar api terbakar berusia ribuan tahun. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Bahkan pangeran Raffen dan Jiang Licheng tidak bisa menahan godaan dari benda ini. Zua Wen menyipitkan matanya ketika mendengar diskusi itu. Dia dengan cepat mempercepat langkahnya dan melompat ke pinggiran gunung. Di gunung, dua pihak menemui jalan buntu. Pangeran Raffen dari Sekte Gagak Hitam dan Jiang Licheng dari klan Jiangxian keduanya melayang di udara, menekan pihak lain. Rombongan lainnya dipimpin oleh Xia Binyu yang menyamar sebagai laki-laki dan Han Yu yang berpakaian putih. Di belakang mereka ada murid-murid lain dari Gerbang Surgawi sembilan orang suci. Namun, Gerbang Sembilan Seng Surgawi sedang ditekan oleh Sekte Gagak Hitam dan klan Jiangxian dan perlahan-lahan yang dibentuk masa mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Bingyu, berikan aku nektar api terbakar berusia seribu tahun dan aku akan membantumu menemukan nektar lainnya. Bagaimana, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Jiang Licheng menatap Xia Bingyu dengan mata menyala-nyala. Lebih tepatnya, dia sedang menatap kristal di tangan Xia Bingyu. Permukaan kristal itu semerah nyala api. Cairan di dalam kristal terus melonjak seolah ingin lepas dari belenggu kristal. Jiang Licheng, kamu tidak tahu malu. Mata indah Xia Bingyu terasa dingin. Hehe, Jiang Licheng selalu munafik. Bagaimana kalau begini, Bingyu, kulit terluar dari burning flame nektar yang berumur seribu tahun terlalu keras. Kamu tidak akan bisa membukanya dalam waktu singkat. Kenapa tidak bukankah kamu mengeluarkannya dan membiarkan semua orang bekerja sama untuk membukanya. Kita akan membaginya secara merata. Pangeran Raven tertawa sinis. Mata indah Xia Bingyu bahkan lebih dingin. Sembilan orang suci gerbang surgawi telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan nektar api terbakar berusia ribuan tahun dari mantra pembatas di sekitar sepuluh gunung api. Nine Saint Heavenly Gate bahkan kehilangan beberapa muridnya karenanya. Bagaimana mungkin dia bersedia membagikan nektar api terbakar berusia ribuan tahun yang telah diperoleh dengan susah payah oleh gerbang surgawi sembilan orang suci. Bingyu, jika kamu tidak mengambil keputusan dengan cepat, kamu tidak akan berbaik hati saat kami menerobos pertahananmu. Pangeran Raven mencibir, matanya yang jahat dipenuhi niat jahat. Tamparan. Namun, sebelum Pangeran Raven menyelesaikan kata-katanya, sebuah telapak tangan muncul entah dari mana dan mendarat dengan keras di wajahnya. Tamparan yang jelas terdengar, Putra Mahkota Gagak kegelapan berputar beberapa kali di udara sebelum mengeluarkan seteguk darah merah ceri. Kemudian, seperti anjing mati, dia jatuh ke tanah dengan pipi bengkak. Sebuah kaki menginjak tubuh Pangeran Raven dan suara acuh-ta'acuh terdengar, kamu hanya seekor ayam. Beraninya kamu begitu sombong. Apakah kamu lelah hidup? Apakah kamu ingin direbus dalam sup ayam? Astaga, astaga. Saat ini, semua orang membeku di tempatnya. Mereka tidak mengharapkan kejadian seperti itu. Putra Mahkota Gagak hitam yang awalnya sombong kini dipukuli seperti anjing mati. Kontrasnya terlalu bagus dan pemandangannya terlalu indah. Tidak ada yang berani melihatnya. Siapa kamu? Beraninya kamu diam-diam menyerang Putra Mahkota. Anda sedang mendekati kematian. Tujuh atau delapan murid sekte gagak kegelapan yang berdiri di belakang Putra Mahkota berteriak dengan marah ketika mereka sadar kembali. Menurut mereka, pemuda aneh ini pasti menggunakan cara tercelah untuk menyerang Putra Mahkota secara diam-diam. Bising. Zhuowen tidak memperhatikan tujuh atau delapan murid sekte gagak hitam yang berteriak dengan marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tujuh atau delapan murid sekte gagak hitam dan melemparkan mereka keluar dari langit yang terbakar dan laut yang mendidih. Mengerikan sekali. Bukankah orang ini Mifen? Saya tidak menyangka bintang jahat ini akan ikut campur dalam masalah ini. Banyak seniman bela diri di sekitar memperhatikan pemuda yang menginjak tubuh pangeran Raffen. Banyak dari mereka yang mengenali pemuda itu. Apalagi yang pernah dirampok oleh Mifen. Wajah mereka berkedut. Keinginan mereka untuk memperjuangkan nektar api terbakar padam seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas mereka. Bajingan ini, mundurlah. Jiang Licheng menyipitkan matanya dan melangkah mundur. Pada saat yang sama, dia memerintahkan tujuh atau delapan murid keluarga Jiang Sian untuk mundur. Sejak Mifen mengusir restoran api terbakar, Jiang Licheng menyadari betapa menakutkannya Mifen. Dia tahu bahwa dia dan tujuh atau delapan muridnya bukanlah tandingan Mifen. Oleh karena itu, ia memerintahkan murid-muridnya untuk segera mundur. Tujuh atau delapan murid keluarga Jiang Sian juga pernah mendengar tentang Mifen. Tentu saja, mereka tidak ragu-ragu untuk melaksanakan perintah Jiang Licheng. Ingin pergi, kembali ke sini. Zua Wen menginjak pangeran Raffen dan mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan fisik ilahi ditampilkan sepenuhnya. kemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara mendesing. Telapak tangan melewati kehampaan dan memicu gelombang magma yang tak ada habisnya. Kemudian, ia menyapu ke depan Jiang Licheng dan menekannya. Ekspresi Jiang Licheng berubah drastis. Dia menggunakan teknik tubuh langkah salju tanpa bayangan dan berubah menjadi bayangan ilusi. Dia menghilang di depan telapak tangan raksasa itu dalam sekejap. 1556. Pergilah ke sini. Suara menggelegar bergema di lautan yang terbakar. Setelah itu, telapak tangan besar jajar Jiang Licheng tiba-tiba mengepal. Segera, ruang di sekitar Jiang Licheng runtuh pada saat yang bersamaan. Tidak peduli seberapa mahir langkah salju tanpa bayangan Jiang Licheng, dia tidak bisa bersembunyi dari kekuatan telapak tangan ini. Dengan hancurnya ruang di sekitarnya, Jiang Licheng tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menghadapi telapak tangan secara langsung. Bertarung. Jiang Licheng meraung. Pembulu darah di dahinya menonjol saat formasi pedang muncul dari cincin rohnya. Formasi pedang terdiri dari dua pedang. Diagram formasi yang memancarkan aura misterius tergantung di bagian atas pedang. Kedua pedang itu berwarna hitam dan putih. Cahaya hitam dan putih membubung ke langit, berubah menjadi delapan trigram tai chi. Formasi pedang tai chi, tebas. Jiang Licheng berteriak. Pedang hitam dan putih menembus kehampaan, berubah menjadi dua busur hitam dan putih yang terlihat sangat menakutkan. Jiang Licheng benar-benar mengeluarkan formasi pedang tai chi. Kedua pedang dalam formasi pedang tai chi keduanya adalah alat suci yang mendalam. Formasi pedang yang dibentuk oleh kombinasi kedua pedang itu jauh lebih kuat daripada alat suci yang mendalam biasa. Ketika formasi pedang tai chi mengungkapkan kekuatannya, banyak penonton yang terkejut. Mereka tidak menyangka Jiang Licheng akan menggunakan formasi pedang tai chi yang begitu kuat segera setelah dia bergerak. Formasi pedang tai chi sangat kuat. Itu adalah kartu andalan Jiang Licheng yang paling kuat. Dengan formasi pedang tai chi, bahkan orang suci tertinggi biasa pun tidak akan berani memprovokasi Jiang Licheng. Retakan. Pada saat ini, suara pecah terdengar. Saat semua orang dikejutkan oleh formasi pedang tai chi Jiang Licheng, tangan besar itu menyapu dan menghantam formasi pedang tai chi dengan keras. Kemudian, formasi pedang tai chi runtuh sedikit demi sedikit, hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? Melihat formasi pedang tai chi yang hancur, Jiang Licheng sangat terkejut. Formasi pedang tai chi terdiri dari dua pedang tingkat sage yang mendalam. Itu sekeras besi dan batu. Orang suci yang mendalam biasa belum tentu bisa menghancurkannya bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Tapi sekarang, tangan besar Mifen telah menghancurkan formasi pedang tai chi bahkan tanpa menggunakan saint force. Ini sungguh luar biasa. Dengan baik. Saat Jiang Licheng berdiri di sana dengan linglung, tangan besar itu tiba dalam sekejap dan dengan kejam menamparkan wajah Jiang Licheng. Kemudian, yang terakhir mengeluarkan seteguk darah dan langsung dipukuli ke tanah. Kemudian, tangan besar itu meraih lagi dan mengangkat Jiang Licheng ke kaki Zuowen. Kaki Zuowen yang lain langsung menginjak tubuh Jiang Licheng. Saat ini, Zuowen sedang menginjak pangeran Mifen dengan kaki kanannya dan Jiang Licheng dengan kaki kirinya. Dia seperti dewa yang memandang rendah semua orang. Adegan ini menyebabkan mulut banyak orang di sekitarnya bergerak-gerak. Zuowen ini terlalu kejam. Pangeran Mifen adalah penerus sekte gagak kegelapan. Dia adalah salah satu jenius terbaik di negeri barbar selatan. Jiang Licheng bahkan lebih luar biasa. Dia adalah seorang jenius yang bahkan lebih kuat dari Yanruhuo dari sekte surga terbakar. Dia memiliki gelar jenius nomor satu di kota surga terbakar. Tentu saja, jika Jiang Licheng menghadapi orang suci dari sekte surga terbakar, gelar jenius nomor satu mungkin tidak benar. Namun, ini cukup untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh Jiang Licheng di kota surga terbakar. Tapi sekarang, pada saat ini, dua orang jenius yang sangat terkenal di hutan belantara selatan ini sebenarnya telah dimusnahkan oleh seorang pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya dan diinjak-injak di bawah kakinya. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Mifen, kamu terlalu berani. Beraninya kamu menginjak kami untuk mencapai puncak. Sekte gagak hitam tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus menanggung konsekuensi menyinggung keluarga Jiang Sian. Pangeran Raffen dan Jiang Licheng hampir gila. Terlalu memalukan untuk diinjak seperti ini. Apakah Mifen memperlakukannya sebagai batu loncatan? Apakah dia tidak takut dengan kekuatan di belakang mereka? Bagaimana dia bisa begitu tidak bermoral? Apakah kalian berdua sangat berisik? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Zuo Wen menghentakkan kakinya dan kekuatan luar biasa menyebar dari telapak kakinya. Segera, dua orang di bawah kakinya mengerang dan mengeluarkan setegup darah. Tubuh mereka dipenuhi retakan dan sepertinya akan roboh kapan saja. Pangeran Raffen dan Jiang Licheng sangat terkejut hingga mereka tidak berani berbicara lagi. Mereka sangat takut Mifen akan menjadi gila dan membunuh mereka. Astaga! Astaga! Setelah Pangeran Raffen dan Jiang Licheng diinjak oleh Zuo Wen, Xia Bingyu dan Han Yu membawa murid-murid dari sembilan orang suci sekte surgawi dan mendarat di depan Zuo Wen. Saudara Mifen, terima kasih telah menyelamatkan kami kali ini. Han Yu dengan cepat mengucapkan terima kasih dengan ekspresi hangat dan terkejut. Meskipun Xia Bingyu mengatakan bahwa Mifen tidak terduga, dia tidak menyangka Mifen begitu kuat. Pangeran Raffen dan Jiang Licheng, dua ahli, seperti menunjukkan sedikit keterampilan mereka di depan seorang ahli. Mereka diinjak-injak seperti sayuran yang di luar dugaannya. Tidak apa, Zuo Wen tersenyum. Xia Bingyu, sebaliknya, menatap Zuo Wen dengan tatapan rumit di matanya. Bahkan dia tidak menyangka kalau Mifen lah yang menyelamatkan mereka. Xia Bingyu mengertakkan gigi dan mengeluarkan kristal merah di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Zuo Wen dan berkata, karena kamu menyelamatkan kami, aku akan memberimu nektar api terbakar berusia seribu tahun ini sebagai hadiahmu. Adik perempuan, ini. Han Yu tertegun dan segera berhenti bicara. Dia memandang Mifen di depannya. Omong-omong, mereka terselamatkan dengan selamat karena Mifen. Tidak ada salahnya memberikan nektar api terbakar berusia seribu tahun kepada Mifen. Namun, Han Yu merasa sayang sekali mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan nektar api terbakar yang berusia ribuan tahun ini. Dia tidak mau menyerahkannya. Zuo Wen juga terkejut. Dia tidak menyangka Xia Bingyu bersedia menyerahkan nektar api terbakar berusia seribu tahun kepadanya. Zuo Wen tersenyum tipis saat menerima kristal itu. Dengan remasan tangan kanannya, kristal itu langsung hancur menjadi debu. Cairan merah menyala yang terkandung di dalamnya melonjak keluar. Zuo Wen mengambil sepertiga dari cairan itu dan mengembalikan dua pertiga sisanya ke Xia Bingyu. Dia tersenyum dan berkata, sepertiga dari nektar api yang terbakar ini adalah hadiahku karena telah membantumu. Tangan Xia Bingyu yang seperti batu giok memegang dua pertiga cairan merah menyala yang tersuspensi di telapak tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mifen benar-benar akan memberikan dua pertiga dari nektar api terbakar. Saudara Mifen, terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih. Mata Han Yu dipenuhi kegembiraan saat dia berulang kali membungkuk pada Zuo Wen. Dia sangat terkejut dengan tindakan Zuo Wen. Ini adalah nektar api terbakar yang berumur seribu tahun. Itu sangat bermanfaat bagi sage besar. Mifen memberikan dua pertiganya sudah sangat baik bagi gerbang surgawi sembilan orang suci. Terima kasih, Mifen. Bibir Xia Bingyu bergetar saat dia berbisik. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, terjadi getaran yang mengerikan. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa sepuluh gunung api di sekitarnya bergetar hebat. Kemudian, mereka melayang di udara dan mulai berputar. Kecepatan putarannya semakin cepat. Akhirnya, sepuluh gunung api berkumpul menuju pusat dan bertabrakan satu sama lain. Gemuruh. Suara seperti guntur yang teredam terdengar. Saat sepuluh gunung yang menyala itu bertabrakan, mereka bergetar hebat dan permukaannya mulai pecah berkeping-keping. Api di permukaan gunung api menyatu menuju pusat sepuluh gunung. Akhirnya, ketika semua api menyatu, sepuluh gunung api berubah menjadi bubuk halus dan seluruhnya ditelan oleh lautan magma di sekitarnya. Kilin api yang panjangnya puluhan kaki akhirnya muncul di depan semua orang. Tubuh api kilin ditutupi dengan api yang lebat dan tampak sangat mengerikan. Ini adalah nektar api yang membara. Itu ada di leher kilin. Tiba-tiba seseorang berseru. Kemudian, mata semua orang tertuju pada leher kilin. Di sana, kristal merah menyala seukuran telapak tangan melekat erat padanya. Kristal merah menyala ini bentuk kilin. Itu sangat hidup. Ini adalah nektar api terbakar yang berumur 3.000 tahun. Hanya pada usia ini ia dapat berubah. Seru orang lain. Mendengar ini, nafas banyak orang di sekitar menjadi lebih cepat. Mata mereka dipenuhi gairah. Nektar api terbakar berusia 3.000 tahun sudah cukup untuk membuat semua sage besar menjadi gila. Ambil. Dalam sekejap, banyak orang bergegas menuju kilin api besar. Semua orang kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, satu-satunya yang ada di mata mereka hanyalah kilin api besar di depan mereka. Semua orang tahu bahwa selama mereka bisa mendapatkan nektar api terbakar berusia 3.000 tahun ini, tidak peduli siapa orangnya, mereka akan membuat kemajuan transformatif. Mengaum. Mata api kilin yang berapi api penuh dengan tirani. Terutama ketika ia melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya, ia meraum dengan marah. Kilin api tiba-tiba melonjak. Magma di sekitarnya melonjak dan melesat seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Jeritan terdengar satu demi satu. Banyak prajurit yang tidak cukup kuat mundur dengan luka-luka akibat serangan anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang yang kurang beruntung terkena panah dan langsung terbakar menjadi abu. Namun, ada juga beberapa pejuang kuat yang menembakkan panah yang tak terhitung jumlahnya dan langsung bergegas ke depan kilin api, dengan panik menyerangnya. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang memanfaatkan situasi tersebut dan diam-diam menunggu kesempatan. Tujuan mereka secara alami adalah untuk mendapatkan nektar api terbakar di leher kilin api. Namun, kilin api ini bukanlah buah kesemek yang bisa dengan mudah dicubit. Meski dikepung oleh banyak prajurit, ia tidak takut sama sekali. Ia melakukan serangan balik berulang kali, menyebabkan banyak prajurit yang mengepung mundur. Xia Binyu datang ke sisi Zuowen dan mau tidak mau bertanya, kilin api ini sangat menakutkan. Mi Fen, haruskah kita bergabung dan mengambil nektar api terbakar yang berusia 3.000 tahun ini? Zuowen belum berbicara ketika auman harimau yang ganas tiba-tiba terdengar dari jauh. Di makmata berujung, hantu harimau putih besar sedang berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bayangan macan putih langsung tiba di atas kilin api, dan sepasang cakar harimau menghantam dengan keras. Seolah-olah ia dapat menghancurkan apapun di dunia, dan seolah-olah ia dapat menghancurkan apapun. 1557 Api kilin meraung ke langit. Sepasang cakar tajam yang menutupi langit tiba-tiba terangkat ke atas. Gemuruh. Serangan cakar fire kilin magma di sekitarnya bergejolak dan mendatangkan malapetaka. Ia membubung ke langit, tampak seperti naga api besar yang menimbulkan kekacauan. Kekuatan serangan cakar kilin api menyebabkan para penggarap di sekitarnya, yang telah mundur, merasakan hawa dingin di hati mereka. Harimau putih besar itu jatuh dari langit seperti pisau panas menembus mentega. Tubuhnya yang seperti gunung berdiri di tengah lautan magma. Ekor harimau yang kuat dan menakutkan seperti rantai baja berayun secara horizontal. Retakan. Cakar kilin api yang mendatangkan malapetaka dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan mengerikan dari ekor harimau. Tubuh besar fire kilin juga terdorong mundur oleh serangan ekor yang menakutkan, menyebabkan gelombang magma meningkat. Mengaum. Mata api kilin yang berapi-api dipenuhi ketakutan. Ia menatap tajam ke sosok ilusi harimau putih yang tiba-tiba muncul di depannya. Sosok ilusi harimau putih merupakan ancaman besar baginya, menyebabkan kilin api merasa ingin mundur. Astaga. Setelah api kilin meraum, ia langsung berbalik dan lari di depan mata semua orang. Adegan ini menyebabkan rahang semua orang ternganga. Awalnya, semua orang mengira bahwa kilin api dan sosok ilusi harimau putih akan mengalami pertempuran yang mengguncang bumi. Tanpa diduga, kilin api hanya bertukar satu pukulan dengan sosok ilusi harimau putih sebelum ia menjadi ketakutan dan melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Raungan menggelegar meledak di langit. Sesosok tubuh tegap berdiri di depan fire kilin ke arah pelariannya. Itu adalah tuan muda dari sekte harimau ganas, Hulai. Gelombang seru meletus ketika mata semua orang tertuju pada pemuda berotot ini. Cukup banyak orang yang mengenali identitas Hulai. Mengaum. Mata api kilin yang berapi-api dipenuhi dengan rasa jijik ketika melihat seorang kultifator manusia berdiri di depannya. Ia meraum dan menyerang ke depan. Menurut pendapat fire kilin, manusia penggarap di depannya hanya mendekati kematian. Ia akan mampu menghancurkan penggarap manusia sampai mati jika ia menyerang ke depan. Dunia tanpa akhir, harimau penakluk naga. Tiger Brake berdiri di udara dan menekan dengan tangan kanannya. Saint Force yang menakutkan terus berkumpul di belakangnya dan akhirnya membentuk tangan raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki. Tangan raksasa ini seperti gunung berjari lima. Ia jatuh dari langit, seolah-olah bisa menaklukkan naga sejati dan menekan harimau ganas. Setelah itu, semua orang menyadari dengan takjub bahwa kilin api menakutkan yang memiliki aura mengesankan seperti pelangi telah langsung berlutut di tanah di bawah tekanan tangan besar ini. Ia ditekan dengan kuat dan sama sekali tidak mampu berdiri. Adapun tangan besar itu, berubah menjadi gunung berjari lima dan menghancurkan kilin api di bawahnya. Melihat Hulai menekan kilin api dengan satu tangan, banyak seniman bela diri di sekitarnya merasa hati mereka bergetar. Hulai ini benar-benar layak menjadi penerus penguasa wilayah barat, Sekte Harimau Ganas. Kilin api yang begitu menakutkan sebenarnya dengan mudah dipadamkannya dengan satu tangan. Suara mendesing. Hulai maju selangkah. Hantu Harimau Putih di depannya meraung dan mendarat di bawah kakinya, membawanya ke kaki gunung lima jari. Hulai berjalan turun dari punggung Harimau Putih dan mengukur kilin api di depannya. Dia menyeringai dan berkata, Keberuntunganku sungguh tidak buruk. Aku benar-benar berhasil menemukan nektar api terbakar yang berumur 3.000 tahun. Saat dia berbicara, Hulai maju selangkah dan mengulurkan tangan kanannya. Dia ingin mengambil kristal merah menyala dari leher fire kilin. Suara mendesing. Namun, saat tangan kanan Hulai hendak mendarat di leher fire kilin, suara sesuatu yang menembus udara datang dari belakangnya. Seolah-olah benda itu bisa menembus logam dan menghancurkan batu, menghancurkan dunia. Mem. Mata Hulai menjadi dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan melancarkan pukulan. Raungan Harimau memenuhi langit. Saat pukulan ini ditembakkan, sepertinya ia mengembun menjadi bayangan Harimau ganas yang menghadapi serangan di belakangnya. Gemuruh. Suara mengerikan seperti ledakan terdengar. Hulai melontarkan pukulan, dan serangan di belakangnya segera terlempar. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa benda yang menembus udara sebenarnya adalah tombak sederhana dan tanpa hiasan. Namun, Sein Maid yang samar-samar terpancar dari permukaan tombak menunjukkan bahwa itu luar biasa. Tombak ini adalah artefak suci yang mendalam. Sekilas Hulai mengenalinya. Siapa ini? Wajah Hulai sangat dingin. Suara gemuruhnya yang teredam meledak di udara, bergema tanpa henti. Ini mengguncang gendang telinga banyak petani di sekitarnya. Suara mendesing. Sesosok tubuh tiba-tiba keluar, dan seperti gumpalan asap, ia terus mendarat di gagang tombak panjang yang tertusuk ke tanah tidak jauh dari situ. Demi hidupmu sendiri, menurutku lebih baik kamu menyerahkan nektar api terbakar yang berumur 3.000 tahun. Sosok itu berdiri di ujung gagang tombak dan menatap Hulai. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan mata Hulai sedikit menyipit, memperlihatkan ekspresi aneh. Bukan hanya Hulai, banyak kultifator di sekitarnya juga mengungkapkan ekspresi aneh. Itu Mifan. Bukankah Mifan ini terlalu sombong? Dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada tuan muda dari sekte Harimau Ganas. Apakah dia mengira Hulai hanyalah anak kecil? Meskipun Mifan ini kuat, menurutku orang ini tidak lebih kuat dari Hulai. Jika dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu sekarang, aku khawatir dia tidak akan bisa turun dari panggung nanti. Kegaduhan disertai dengan banyak diskusi bergema di sekitarnya. Semua orang percaya bahwa Fen Yan sudah berlebihan dengan kesombongannya. Meskipun penampilan Fen Yan sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan sang pembuat jauh melebihi seorang jenius biasa di generasi muda, Hulai bukanlah seorang jenius biasa. Dia adalah tuan muda dari sekte Harimau Ganas dan seorang jenius mengerikan yang terkenal. Seorang jenius yang budidayanya telah mencapai puncak alam suci yang mendalam kemungkinan besar memiliki kecakapan bertarung seperti orang suci langit Yin. Namun, Mifan ini sepertinya tidak menaruh perhatian sama sekali pada Hulai. Dia terlalu sombong, begitu sombong hingga tidak terbatas. Maksudmu, demi hidupku, kamu ingin aku menyerahkan nektar api terbakar yang berumur 3.000 tahun. Tahukah kamu siapa saya? Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Kata-kata Hulai penuh dengan keterkejutan. Sejak dia lahir, tidak ada seorang pun yang pernah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di hadapannya. Apalagi yang mengucapkan kata-kata seperti itu kali ini adalah generasi muda yang terlihat lebih muda darinya. Aku tidak memberimu banyak waktu. Demi hidupmu, cepat serahkan nektar api terbakar yang berumur 3.000 tahun. Zuawan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Penampilan Zuawan yang tidak sabar menyebabkan banyak kultifator di sekitarnya memperlihatkan ekspresi mengejek. Mereka tahu bahwa Mifen sudah tamat. Hulai pasti tidak akan melepaskannya. Haha, keberanianmu patut dipuji karena berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku, Hulai. Namun, harga yang harus Anda bayar akan sangat mahal. Hulai tertawa terbahak-bahak. Segera, niat membunuh yang padat dan dingin keluar dari matanya. Dia maju selangkah dan sosok ilusi harimau putih di bawah kakinya melompat ke udara. Tiba-tiba ia menerkam dan turun dari langit, bergegas menuju Zuawan di bawah. Apa yang sedang dilakukan Mifen? Apakah dia sedang mencari kematian? Tidak jauh dari situ, semua orang dari gerbang surgawi sembilan orang suci terdiam. Setelah Xia Binyu sadar kembali, dia ingin menerkam untuk menarik Zuawan kembali. Adik perempuan, itu adalah tuan muda dari sekte harimau ganas. Jangan pergi. Hanyu bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menarik Xia Binyu kembali, mencegahnya pergi ke sisi Zuawan. Saya tidak perlu menjelaskan harga yang mahal. Saya yakin Anda tahu bahwa ini adalah hidup Anda. Hantu harimau putih itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia turun ke atas Zuawan. Detik berikutnya, cakar harimau besar dari hantu harimau putih hendak mendarat di depan Zuawan dan mencabik-cabiknya. Mifen sudah selesai. Melihat manusia dan harimau yang begitu berdekatan, banyak penonton yang berseru. Mereka tahu bahwa Mifen kemungkinan besar akan terkoyak abis oleh cakar tajam harimau putih itu. Namun, Zuawan tidak takut. Dia mengepalkan tangan kanannya di hadapan hantu harimau putih yang turun dari langit. Kekuatan tubuh kudusnya meledak. Pembulu darah emas muncul di sekujur tubuhnya. Saat dia meninju, ada kekuatan samar yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Di bawah tatapan kaget semua orang, cakar harimau putih besar itu hancur. Harimau putih itu menjerit sedih dan pingsan. Apa? Jiwa armor keturunan macan putih hancur. Saat harimau putih itu roboh, Hulai melompat dan mundur. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Kamu tidak punya waktu untuk terkejut sekarang. Mata Zuawan acuh tak acuh. Dia melompat dengan kaki kanannya, dan tombak trigram bintang 98 diangkat dengan kakinya. Dia kemudian meninju gagang tombak itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mengerikan terdengar dari ujung tombak trigram bintang 9. Kemudian, tombak trigram bintang 98 melesat ke arah Hulai seperti meteor. Kemanapun tombak itu lewat, kekosongan itu runtuh sedikit demi sedikit, memperlihatkan retakan hitam yang tak ada habisnya. Berengsek. Langit dan bumi tanpa batas. Tundukkan naga dan harimau. Hulai meraung marah. Tangan besarnya terbanting lagi. Itu seperti gunung besar berjari lima yang menghantam tombak trigram bintang 98. Retakan. Tombak itu terbang melewatinya. Bahkan tangan besarnya tidak bisa menghalanginya. Tangan besar itu roboh. Tombak itu melesat seperti meteor, menuju ke dada Hulai. Murid Hulai menyusut. Pada saat kritis, dia tiba-tiba turun dan menghindari tombak. Poci. Darah muncrat. Tombak itu menembus tulang selangkah Hulai. Darah berceceran di mana-mana, dan Hulai terlempar karena serangan balik yang kuat. Kesunyian. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap yang tak tertahankan. Tuan muda dari sekte Harimau Ganas, seorang jenius mengerikan di puncak alam sage yang mendalam, telah dikalahkan oleh Mifen dalam satu gerakan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, pandangan semua orang tertuju pada Mifen yang melayang di udara. Pandangan semua orang berubah. Untuk bisa mengalahkan ahli seperti Hulai dalam satu gerakan, bukankah itu berarti pemuda di depan mereka memiliki kecakapan bertarung setidaknya di tingkat alam sage peneduh langit. Adik junior, dari mana asal Mifen? Bukankah dia terlalu kuat dan menakutkan? Semua murid gerbang surgawi sembilan orang suci tercengang. Tenggorokan Hanyu berjubah putih bergetar saat dia bertanya pada Xia Binyu di sampingnya dengan tidak percaya. 1558 Ledakan Kaki kanan Zuowen tiba-tiba menginjak, dan magma di sekitarnya langsung melonjak. Dorongan balik yang dihasilkan oleh kekuatan 30 ribu kilogram bekerja pada kaki Zuowen, menyebabkan Zuowen menembak secara eksplosif seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Zuowen langsung melintas untuk tiba sebelum tiger break, dan kemudian dia menginjak dengan kakinya. Langkah ini membawa kekuatan ilahi tertinggi yang meruntuhkan langit dan membelah bumi, memindahkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Seolah-olah satu hentakannya mampu meratakan gunung atau air, mengeringkan dan memecahkan tanah. Bajingan Tiger breaker meraung ke langit, dan sage mait tertinggi dari sein mendalam meletus dari tubuhnya. Tiger breaker meninju sekali lagi. Kali ini, macan putih mengaum di langit. Kekuatan garis keturunan macan putih meletus dengan energi mengerikan yang membumbung ke langit. Aura tinju yang menakutkan menyelimuti hantu macan putih yang mengaum saat sekali lagi menekan Zwawen. Tidak ada gunanya, gerakanmu ini tidak terlalu efektif melawanku. Zwawen berkata dengan acuh tak acuh sambil menginjak. Hantu macan putih menjerit sedih, dan tubuh harimaunya yang besar langsung roboh. Namun, serangan Zwawen tidak berubah, dan dia terus menginjak Tiger breaker. Bajingan, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Tiger breaker meraung ke langit dan mengeluarkan gulungan dari cincin rohnya. Permukaan gulungan itu dipenuhi dengan ki abadi. Ada naga ilahi yang tergeletak, Phoenix abadi berjatuhan dari langit, dan pohon-pohon raksasa mengjulang tinggi ke langit. Apakah itu harta karun sage? Saat Tiger breaker mengeluarkan gulungan itu, banyak penggarap bermata tajam di sekitarnya mengenali asal mula gulungan ini. Gulungan yang bisa memancarkan aura sekuat itu setidaknya adalah harta karun petapa tingkat suci surgawi. Aku tidak menyangka penghancur harimau terpaksa menggunakan harta karun seperti itu. Semua orang gempar. Harta karun sage yang diambil oleh pemecah harimau jelas bukan harta karun sage biasa. Harta karun sage tingkat suci surgawi tidak diragukan lagi sangat berharga. Bisa dikatakan ini adalah kartu truf terkuat milik Tiger breaker. Setelah harta karun sage ini digunakan, seolah-olah sage tingkat suci surgawi telah muncul secara pribadi. Bagaimana mungkin ia tidak kuat? Harta karun suci yin surgawi. Zuo Wen menyipitkan matanya, tapi senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya. Ia berkata, itu hanyalah harta karun suci dari surgain, namun kau berani mengeluarkannya dan mempermalukan dirimu sendiri. Aku menyarankanmu untuk segera menyerah dan tunduk padaku. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kata-kata Zuo Wen menyebabkan banyak prajurit di sekitarnya menatap tajam. Bukankah Mifen terlalu sombong? Dia berani berbicara begitu arogan di depan harta karun surgain. Harta karun suci surgain bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tiger Split sendiri. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi begitu sombong. Tiger break mendengus dingin. Dengan pukulan tangan kanannya, dia membuka gulungan di tangannya. Sinar cahaya suci melesat ke langit, menyebar ke seluruh wilayah. Bayangan yang kuat perlahan keluar dari gulungan itu. Bayangan ini adalah orang suci surgawi yang telah memelihara gulungan itu. Bayangan itu menginjak naga dewa, burung finiks surgawi, gunung surgawi, pohon raksasa, dan akhirnya tiba di depan Zuo Wen. Fitur wajahnya buram, tetapi matanya yang seperti elang memancarkan esensi yang belum pernah ada sebelumnya. Mati! Bayangan itu berkata dengan ringan. Kata-katanya seperti guntur, gempa bumi, tsunami, dan langit runtuh. Suara mengejutkan terdengar di telinga semua orang, menyebabkan mereka tanpa sadar menutup telinga. Seperti yang diharapkan dari harta karun suci yin surgawi. Hanya teriakan dari bayangan orang suci yin surgawi yang memiliki kekuatan seperti itu. Saya khawatir Mifen dalam bahaya. Semua orang menutup telinga mereka. Mereka diam-diam dikejutkan oleh kekuatan harta karun suci yin surgawi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada diri mereka sendiri. Harta suci yin surgawi, kamu harus menghancurkannya untukku. Es dan api. Zuo Wen terus mundur. Pada saat ini, simbol suci es dan api menakutkan di mata es dan apinya. Sebuah istana besar berisi es dan api mengembun di belakang Zuo Wen dan terbanting. Dengan bantuan tubuh suci dan simbol suci es dan api, Zuo Wen saat ini sama kuatnya dengan dewa dan sangat menakutkan. Gemuruh. Ketika istana api es mendarat di siluet yin skaisen, istana itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, siluet yin skaisen, yang telah membubung ke langit, membeku di udara. Ada apa dengan istana ini? Bagaimana hal itu bisa menghalangi kekuatan harta karun suci yin surgawi? Tiger Breck terkejut. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi setelahnya. Mifen mendarat di atas istana es dan api seperti meteor. Dia mundur dengan kaki kanannya dan cahaya kemasan meledak. Seolah kakinya mengandung kekuatan matahari. Gemuruh. Istana es dan api bergetar hebat. Kemudian, bayangan orang suci yin surgawi mengeluarkan teriakan keras dan hancur berkeping-keping. Gulungan di tangan Tiger Breaker tertutup retakan padat. Apalagi suara pecah terus terdengar. Pada akhirnya, gulungan itu menjadi debu. Tiger Breck terkejut sekaligus marah. Dia membuang gulungan yang hancur itu dan segera mundur. Dia tidak punya niat untuk melawan monster macam apa yang ada di hadapan Mifen. Dia telah menggunakan harta karun suci yin surgawi, tetapi itu masih belum bisa menandinginya. Sebaliknya, harta karun suci yin surgawi telah hancur. Sungguh sulit dipercaya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Sebuah suara halus terdengar dari kehampaan. Hulai melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jejak Mifen sekitarnya. Gemuruh. Kekosongan di belakang Tiger Breck terbuka. Mifen maju selangkah dan dengan kejam menendang punggung Tiger Breck. Celepuk. Tiger Breck jatuh ke tanah dan jatuh tertelungkup. Kemudian, Zwaun menginjak punggungnya, membuat Tiger Breck tidak bisa berdiri. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Saya Tuan Muda dari Sekte Hari Maufiers. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Tiger Breck hampir menjadi gila. Matanya merah saat dia meraung. Diamlah. Tahukah kamu kalau kamu sangat berisik sekarang? Mata Zwaun dingin. Kaki kanannya menginjak punggung Tiger Breck, menyebabkan Tiger Breck mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Tiger Breck sangat ketakutan sehingga dia tidak lagi berani berbicara sembarangan. Bukankah akan lebih baik jika kamu menyerahkan nektar api terbakar lebih awal? Dengan begitu, kamu tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, kata Zwaun acuh tak acuh. Tiger Breck sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Mifen begitu kuat sehingga bahkan harta suci langit yin miliknya tidak dapat mengalahkannya. Sungguh sulit dipercaya. Siapa kamu? Kamu masih sangat muda, namun kamu bisa menekanku. Seharusnya tidak ada orang sepertimu di wilayah Barbar Selatan. Atau lebih tepatnya, seharusnya tidak ada seseorang yang mengerikan sepertimu di empat wilayah. Mungkinkah Anda berasal dari wilayah tengah? Tiger Breck tampak termenung saat dia bertanya pada Zwaun. Pecundang sepertimu tidak berhak bertanya di hadapanku. Ketahuilah tempatmu. Zwaun menginjak punggung Tiger Breck, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Adapun pertanyaan Tiger Breck, Zwaun tidak menjawabnya secara langsung. Sikap Zwaun itulah yang membuat Tiger Breck percaya bahwa Mifan misterius di hadapannya kemungkinan besar adalah murid dari suatu kekuatan besar di wilayah tengah. Kalau tidak, mustahil baginya, orang jenius nomor satu di wilayah barat, mengalahkannya dengan mudah. Mengaum. Raungan harimau yang ganas terdengar. Siluet harimau yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dari bawah kaki Zwaun, memenuhi seluruh langit. Gelombang energi meletus dari bawah kaki Zwaun seperti gunung berapi. Gedebuk. 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 Di bawah kekuatan besar ini, Zwaun tidak bisa menahan diri untuk mundur lagi dan lagi sambil menatap hulai yang dikelilingi oleh bayangan harimau yang tak terhitung jumlahnya karena terkejut. Mengaum. Tiger Breck meraum. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia dengan cepat lari ke kejauhan. Dia sangat cepat sehingga bayangannya pun tidak terlihat. Sangat cepat. Sepertinya Tiger Breck telah menggunakan semacam teknik rahasia. Jika bukan karena lingkungan khusus langit terbakar dan laut mendidih, aku masih bisa menggunakan hukum kehampaan untuk mengejarnya. Sayangnya, lingkungan langit terbakar dan laut mendidih sangat membatasi hukum kekosongan. Zwaun hanya bisa menggunakan void layup untuk jarak pendek. Dia tidak berdaya untuk jarak jauh, jadi setelah Tiger Breck menghilang, Zwaun tidak mengejarnya. Bagaimanapun, nektar api terbakar yang berumur 3.000 tahun masih ada di sini. Jika Zwaun pergi, mungkin itu akan segera diambil. Suara mendesing. Zwaun mendarat di fire kilin di kaki gunung. Tangan kanannya meraih leher fire kilin dan mengeluarkan kristal merah menyala. Mengaum. Kilin api menjerit sedih. Setelah kristal merah menyala meninggalkan tubuhnya, itu berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Zwaun dengan hati-hati menatap kristal di telapak tangannya, matanya menyala-nyala. Kristal itu berbentuk kilin. Itu seperti aslinya dan indah. Banyak pembudidaya di sekitarnya menatap dengan iri pada kristal di tangan Zwaun. Namun, tidak ada yang berani mendekati Zwaun. Lagipula, bahkan Tiger Brake bukanlah lawannya. Mereka hanya akan mendekati kematian jika mereka melawannya. Saya ingin tahu apakah nektar api terbakar yang berusia 3000 tahun ini akan mampu meningkatkan kultivasi saya ke tingkat berikutnya. Saat dia berbicara, Zwaun mengepalkan tangan kanannya. Kristal kilin hancur. Cairan merah menyala di dalamnya menyembur keluar, mengembun menjadi fire kilin seukuran telapak tangan. Mengaum. Api kilin yang kecil dan indah meraum. Matanya yang berapi-api dipenuhi ketakutan. Ia segera berencana untuk melarikan diri. Anak kecil, kamu sudah berada di telapak tanganku. Kamu masih ingin melarikan diri. Zwaun menyeringai. Dengan lambayan tangan kanannya, arah pedang suci empat pembunuh melonjak. Itu mengatur dirinya bentuk penjara berbentuk pedang. Wow! Fire kilin menabrak permukaan penjara. Ia segera melolong dan mundur. Ia tidak mampu menembus belenggu arah pedang suci empat pembunuh. Zwaun meraih dengan tangannya, dan api kilin yang kecil dan indah tersangkut di telapak tangannya. Setelah itu, dia menghancurkannya, menyebabkan cairan merah menyala yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti tetesan hujan, dan semuanya diserap oleh lubang di tubuh Zwaun. Energi atribut api yang sangat kaya. Zwaun hanya merasakan seluruh tubuhnya menghangat dan pipinya memerah. Nektar api terbakar berusia 3.000 tahun mengalir melalui meridiannya searah jarum jam dan berkumpul di dantian Zwaun, menyebabkan energi suci di dantian Zwaun meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Terlebih lagi, laju peningkatan sein energinya semakin cepat. Pada akhirnya, tubuh Zwaun bergemuruh seperti guntur mendalam sembilan surga. Auranya telah mengalami transformasi dalam sekejap, dan sekarang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya menerobos ke alam suci mendalam murni keempat. Zwaun sangat bersemangat. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Aura di tubuhnya jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan orang suci yang mendalam biasa. Mifen ini hanya berada di sekilas alam suci yang mendalam pada awalnya. Ini, aku benar-benar kalah dari seorang lelaki di alam suci yang mendalam. Sial, apakah orang ini tidak normal? Jauh dari tempat di mana Zwaun menerobos, sosok hulai yang agak menyedihkan akhirnya muncul. Pandangannya tertuju pada punggung Zwaun. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. 1929. Setelah maju ke alam suci mendalam murni, seluruh tubuh Zwaun meledak dengan cahaya kemasan. Saint auranya sangat luas dan perkasa, seperti Saint Emperor kuno, heroik dan agung. Mifen baru berada di sekilas alam suci yang mendalam sebelum dia maju. Bagaimana dia mengalahkan hulai? Begitu Zwaun menerobos, aura sekilas alam suci mendalam yang tersembunyi di tubuhnya segera bocor. Banyak pembudidaya di sekitar merasakan aura Zwaun, dan mereka semua tergerak. Hulai adalah ahli puncak alam suci mendalam yang menakutkan di alam suci mendalam penghancuran kelima. Kecakapan bertarungnya melebihi miliknya, namun meski begitu, dia masih dikalahkan oleh Mifen, yang hanya berada di sekilas alam suci yang mendalam. Seorang ahli sekilas alam suci yang mendalam sebenarnya mampu mengalahkan ahli alam suci yang menghancurkan seperti Hulai, yang dua tingkat lebih tinggi darinya. Monster macam apa ini? Saint aura yang sangat besar perlahan-lahan mundur, dan cahaya kemasan di tubuh Zwaun berangsur-angsur menghilang. Zwaun menoleh sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, masih tidak mau nyah. Jika kamu tidak nyahlah, aku tidak keberatan menginjakmu lagi. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Hulai berubah menjadi jelek. Pada akhirnya, dia dengan dingin mendengus dan segera meninggalkan tempat ini. Dia juga tahu bahwa Mifen mungkin bisa mendeteksinya pada jarak sejauh itu, tapi dia juga memperkirakan dia bisa maju atau mundur pada jarak ini. Bahkan jika Mifen ingin mengejarnya, dia bisa mengandalkan teknik rahasia untuk melarikan diri lagi, tapi harganya akan mahal. Zwaun juga tahu bahwa Hulai memiliki teknik rahasia melarikan diri yang aneh, jadi meskipun dia mengejarnya, dia mungkin tidak dapat mengejarnya. Setelah Hulai pergi, Zwaun maju selangkah dan tiba di depan Jiang Licheng dan Pangeran Raffen, yang masih berlutut di tanah. Zwaun dengan acuh-ta'acuh menginjak mereka berdua dan berkata, Sekarang, kalian berdua punya dua pilihan. Yang pertama adalah menjadi tungganganku dan mematuhi perintahku. Pilihan kedua adalah mati. Apa, Anda ingin saya diinjak oleh Anda dan menjadi tunggangan Anda. Mi Fen, jangan melangkah terlalu jauh. Raja kecil yang berbudiluhur Jiang Licheng sangat marah, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Namun, begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan muncul di samping wajahnya dan menamparnya dengan keras, menyebabkan Jiang Licheng tertegun. Karena kamu sangat pendiam, sayang sekali. Kamu bisa masuk neraka dulu. Mata Zwaun acuh-ta'acuh. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tombak panjang muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia menusukkannya ke dahi Jiang Licheng seolah dia ingin menembusnya sepenuhnya. Tidak, aku akan berkompromi, jangan bunuh aku. Di bawah ancaman ujung tombak yang tajam, pengekangan di hati Jiang Licheng segera menghilang dan dia tanpa malu-malu berteriak keras. Bukankah akan lebih baik jika kamu melakukan ini lebih awal? Zwaun mencabut tombaknya dan menginjak punggung Jiang Licheng. Adapun pangeran Raffen, wajahnya pucat dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia jauh lebih bijaksana daripada Jiang Licheng. Dia tahu betul bahwa dia sekarang menjadi ikan di talenan, sementara Mifen ada di depannya. Nyawanya ada di tangan Mifen. Jika dia berani melanggar perintah Mifen, dia akan mati mengenaskan. Pangeran Raffen sangat yakin akan hal ini. Ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan Mifen. Bisa dibilang, Mifen adalah orang yang sama dengannya. Dia tidak bermoral dan tegas dalam beberapa hal. Orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Suara Zwaun tidak lembut, dan banyak orang di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Segera setelah itu, semua orang memperlihatkan ekspresi aneh, terutama ketika mereka melihat Putra Mahkota Gagak Kegelapan dan Jiang Licheng, yang sedang diinjak. Pandangan mereka sangat aneh. Pangeran Raffen dan Jiang Licheng adalah orang-orang jenius terbaik di negeri Barbar Selatan. Kini, di bawah ancaman hidup dan mati, mereka siap berkompromi. Hal ini membuat banyak orang ternganga. Gemuruh. Tiba-tiba, suara seperti guntur yang teradam terdengar di seluruh langit terbakar dan laut mendidih. Kemudian, lautan magma di sekitarnya mulai bergulung dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari kedalaman langit terbakar dan laut mendidih. Anak, nektar api terbakar berusia 5.000 tahun akan segera muncul. Batting Z saat ini berada di kedalaman langit terbakar dan laut mendidih, mencoba mengeluarkan nektar api terbakar berusia 5.000 tahun. Blackie tiba-tiba berkata, Mendengar ini, Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu ingin aku pergi sekarang? Namun, Blackie menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Nektar api terbakar berusia 5.000 tahun itu tidak mudah. Tidak akan mudah bagi rawa pemandian untuk sepenuhnya menundukkan nektar api terbakar yang berusia 5.000 tahun. Kamu bisa bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Situasinya nanti. Menabrak. Begitu suara Xiaohei turun, seluruh langit terbakar dan laut mendidih runtuh. Magma tak berujung di sekitarnya menghilang dan semuanya berkumpul di bagian terdalam dari langit terbakar dan laut mendidih. Dalam sekejap, para kultifator yang telah memasuki langit terbakar dan laut mendidih muncul di langit di atas pelasa langit terbakar. Mereka juga bingung. Mereka juga sedikit terkejut karena kelainan seperti itu tiba-tiba terjadi di langit terbakar dan laut mendidih. Lihat ke sana, semua magma berkumpul ke arah itu. Teriakan terkejut terdengar. Segera, beberapa penggarap bermata tajam segera menunjuk ke arah kedalaman langit terbakar magma di seluruh langit terbakar dan laut mendidih berkumpul di pusaran air hitam. Pusaran air hitam juga luar biasa. Bagaikan ikan paus raksasa yang menghisap air, tak ada habisnya. Magma dalam jarak ratusan ribu mil dari langit terbakar dan laut mendidih tidak ditolak dan semuanya terserap olehnya. Mencicit. Teriakan burung phoenix yang menggemparkan bumi terdengar. Kemudian, pusaran hitam mulai terdistorsi dan berubah bentuk, memuntahkan api yang tak ada habisnya. Di tengah nyala api yang tak ada habisnya, seekor burung phoenix besar menjulurkan lehernya dan mengeluarkan teriakan panjang saat ia terlahir kembali dari nyala api. Burung phoenix ini berukuran puluhan ribu kaki. Saat ia melebarkan sayapnya, ia seolah menyelimuti seluruh kota langit yang terbakar dan membakarnya. Kelihatannya sangat menakutkan. Di antara alis burung phoenix api ini, ada kristal berbentuk burung phoenix yang berkedip-kedip dengan cahaya merah menyala. Cahaya berubah menjadi bayangan burung phoenix, dan tangisan burung phoenix yang tak ada habisnya bergema. Itu pasti nektar api terbakar yang berumur 5.000 tahun, kan? Ini sebenarnya dalam bentuk burung phoenix. Ini terlihat sangat mengintimidasi. Melihat bayangan burung phoenix yang besar, banyak orang di langit tergerak. Namun, mereka tidak langsung terburu-buru. Mereka dapat merasakan bahwa burung phoenix besar ini tidak bisa dianggap enteng. Fire kilin yang dibentuk oleh burning flame nectar yang berumur 3.000 tahun sudah cukup merepotkan, belum lagi fire phoenix yang dibentuk oleh burning flame nectar yang berumur 5.000 tahun. Tidak diragukan lagi, phoenix api ini jelas jauh lebih menakutkan daripada kilin api. Mencicit. Fire phoenix melebarkan sayapnya dan tiba-tiba berputar di udara. Badai mengerikan yang menyapu sayapnya menghempaskan para penggarap di sekitarnya hingga mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Bahkan ada beberapa orang yang kurang beruntung yang langsung terlempar dan terhempas ke tanah. Menghindari. Zhuawan menginjak tubuh pangeran Raven dan Jiang Licheng dan memerintahkan dengan dingin. Wajah Jiang Licheng dan pangeran Raven dipenuhi dengan penghinaan, tetapi mereka tidak melanggar kata-kata Zhuawan. Mereka menggunakan tangan dan kaki mereka untuk menyapu kekosongan. Postur mereka seperti keradan monyet, yang terlihat sangat lucu, namun kecepatan mereka tidak lambat. Adegan Zhuawan menginjak tubuh Jiang Licheng dan pangeran Raven dengan cepat menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Awalnya, perhatian mereka terfokus pada fire phoenix. Sekarang setelah phoenix api muncul, perhatian banyak orang tertuju pada adegan lucu ini. Bukankah itu Mifen? Bukankah Mifen ini menginjak pangeran Raven dan Jiang Licheng? Mungkinkah Mifen menggunakan putra mahkota gagak kegelapan dan Jiang Licheng sebagai tunggangannya? Menginjak tubuh mereka terlalu gila. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Yin Wusue dan Jiang Xianwang ketika mereka melihat ini. Di sekitar Burning Sky Square, banyak prajurit yang menatap kosong pada pemandangan ini. Pangeran Raven dan Jiang Licheng keduanya merupakan tokoh berpengaruh di negeri Barbar Selatan. Mereka juga merupakan monster jenius yang terkenal di negeri Barbar Selatan. Sekarang, keduanya diinjak oleh Mifen dan diperlakukan sebagai tunggangan. Kontras ini terlalu besar. Semua orang secara tidak sadar mengira bahwa mereka telah salah melihat. Tentu saja, ketika mereka mengucek mata, mereka menemukan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah ilusi, melainkan kenyataan. Retakan. Di kursi keluarga Jiang Xian, Jiang Xianwang tiba-tiba meremukkan sandaran tangan. Matanya tertuju pada Jiang Licheng, yang sedang diinjak, dan matanya mulai dipenuhi amarah. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menginjak-injak penerus sekte gagak hitamku. Suara seram tiba-tiba datang dari celah yang mengambang. Pemimpin sekte gagak hitam, Yin Wu Sue, yang mengenakan jubah hitam, membanting meja dan berdiri. Burung gagak seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya dan membawanya menuju Zua Wen. Yin Wu Sue sangat marah. Pangeran Raven diinjak-injak seperti ini. Akan aneh jika Yin Wu Sue tidak marah. Banyak orang menyeringai dan menyombongkan diri. Sekte gagak hitam terkenal di negeri Barbar Selatan, namun sebagian besar beritanya negatif. Dapat dikatakan bahwa Sekte gagak hitam telah melakukan segala macam kekejaman di negeri Barbar Selatan. Banyak prajurit yang tidak memiliki kesan baik terhadap Sekte gagak hitam. Ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak pejuang merasa senang saat Mi Fan menginjak pangeran Raven. Lepaskan Li Cheng. Jiang Xian Wang tidak tahan lagi. Dia mengambil langkah maju dan menginjak kekosongan bersama para ahli keluarga Jiang Xian. Mereka juga bergegas menuju Zua Wen. Dalam sekejap, para ahli dari keluarga Jiang Xian dan Sekte gagak hitam mengepung Zua Wen. Mata mereka seperti harimau yang menatap mangsanya dengan sikap bermusuhan. Zua Wen dengan dingin memandang orang-orang dari keluarga Jiang Xian dan Sekte gagak hitam. Dia kemudian melihat ke arah Zhou Tianzong yang berdiri di depan istana langit terbakar dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte Zhou, kedua lelaki tua ini tidak tahu malu. Mereka sebenarnya ikut campur dalam upacara suci membakar langit dan merebus laut. Langit yang terbakar dan laut yang mendidih adalah persaingan antara generasi muda. Kedua lelaki tua ini tanpa malu-malu ingin berurusan dengan saya. Saya pikir Master Sekte Zhou juga harus turun tangan. Setelah kata-kata ini keluar, mata banyak orang tertuju pada Zhou Tianzong. Mereka semua tahu bahwa Zhou Tianzong lah yang bertanggung jawab atas upacara ini. Dia mempunyai hak terakhir untuk menjelaskan. Zhou Tianzong sedikit menundukkan kepalanya seolah dia tidak memperhatikan Zua Wen. Huh, ini hanya masalah pribadi kami. Apa hubungannya dengan membakar langit dan merebus laut? Dasar bajingan kecil, kemampuanmu untuk memutarbalikkan kebenaran tidaklah buruk. Yin Wu Sui berkata dengan dingin. Jiang Xianwang tidak mengatakan apapun. Namun, melihat ekspresinya, dia sepertinya setuju dengan kata-kata Yin Wu Sui. Master Sekte Zhou, apakah kamu tuli? Zua Wen menyipitkan matanya dan meninggikan suaranya. 1560 Kata-kata Zhou Tianzong menyebabkan mata banyak orang berkedip. Dari kata-kata Zhou Tianzong, terlihat jelas bahwa dia tidak berniat untuk berdamai. Suara mendesing. Los melangkah ke udara dan memblokir di depan Zua Wen. Dia berkata dengan dingin, jika Anda ingin menangkap Tuan Muda saya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Los mengepalkan tangan kanannya dan gunung ke-18 jatuh dari langit, menghalangi Yin Wu Sui dan Raja Jiang Xian. Gunung ke-18 bagaikan jembatan yang menghubungkan langit dan bumi. Yin Wu Sui dan Raja Jiang Xian mundur beberapa langkah. Melihat gunung ke-18, mata mereka menunjukkan sedikit ketidakpastian. Mereka bisa merasakan kekuatan gunung ke-18. Pria botak di sisi Mifen itu tidak sederhana. Patriark Sekte Harimau Ganas, Hu Dan Xian, dan Ketua Istana-Istana Salju, Yuan Zibai, saling berpandangan. Mereka berdua merasakan kidan darah yang kuat di tubuh Los. Namun yang mengejutkan mereka adalah Los tidak memiliki tanda-tanda kekuatan hukum. Mungkinkah dia menyembunyikannya? Tentu saja, jika Los hanyalah seorang kultifator yang berhasil menerobos, mereka tidak akan terkejut. Kalian berdua tua bangka, apakah kalian tidak akan peduli dengan hidup dan mati keturunan kalian? Zuo Wen menginjak putra Mahkota dan Jiang Licheng, menyebabkan mereka mengerang dan mengeluarkan seteguk darah. Wajah Raja Jiang Xian dan Yin Wu Sui menjadi sangat jelek. Sekarang Pangeran Ravan dan Jiang Licheng berada di tangan Mifen, mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Bukan hanya karena Los, tapi juga karena mereka takut Mifen akan bertindak sembarangan dan membunuh Pangeran Ravan dan Jiang Licheng. Jika Anda melepaskan Licheng, keluarga Jiang Xian saya tidak akan melanjutkan tindakan Anda sebelumnya. Saya, Raja Jiang Xian, bersedia bersumpah demi hidup saya. Bagaimana? Raja Jiang Xian berkata dengan dingin. Mata Yin Wu Sui berkedip. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Bajingan kecil, aku akan melepaskanmu dengan mudah. Aku sama dengan Raja Xian Xian. Jika kamu melepaskan Pangeran Ravan, aku bersedia bersumpah demi hidupku bahwa aku tidak akan mengejarnya. Masalah ini. Zuo Wen mencibir dan berkata, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melihatku dengan mata yang begitu tinggi dan perkasa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bersumpah dengan kekuatan hidup Anda adalah amal terbesar yang dapat Anda berikan kepada saya? Menurutku, hidupmu bahkan tidak sebanding dengan kentut anjing, dan kamu masih berani pamer di depanku. Yin Wu Sui dan Jiang Xian Wang tercengang. Mereka sangat marah. Mifan terlalu lancang. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu penguasa terkuat di negeri barbar selatan. Mifan, sebaliknya, langsung mengatakan bahwa sumpah hidup mereka tidak ada gunanya. Sungguh penuh kebencian. Bahkan para prajurit di sekitarnya menggelengkan kepala. Meskipun kekuatan Mifan tidak buruk dan dia mampu menginjak-injak putra Mahkota Gagak Kegelapan dan Jiang Licheng, kedua jenius ini, di bawah kakinya, bukankah dia terlalu sombong? Kamu hanyalah seorang junior alam suci mendalam murni. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Orang sepertimu sangat langka saat ini. Kamu hanya mengandalkan pengawalmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong di depanku? Yin Wu Sui berkata dengan dingin. Yin Wu Sui sangat menghina. Aura Zua Wen hanya ada di alam suci mendalam murni. Tingkat kultivasi seperti itu seperti seekor semut di depan ahli alam Yin Sky Sein. Dia bisa menghancurkannya dengan membalikkan tangannya. Zua Wen terlalu malas untuk memperhatikan ejekan Yin Wu Sui. Pada saat ini, pandangannya tertuju pada Phoenix Api besar di kejauhan. Kekuatan Fire Phoenix sangat menakutkan. Banyak kultivator di langit telah terluka para akibat serangan Phoenix Api. Ada yang meninggal, ada yang melarikan diri, dan ada yang bersembunyi jauh. Namun, ada sosok yang pergi ke arah sebaliknya. Mengikuti arus kerumunan, dia terbang menuju Api Phoenix yang mengintimidasi. Gelombang es dan salju yang sangat dingin turun dari langit, tersebar di seluruh cakrawala. Itu adalah tuan muda istana dari Istana Salju, Si Uze. Apakah dia berniat menghadapi Phoenix Api yang menakutkan sendirian? Banyak penggarap di sekitarnya mengenali sosok yang bergegas menuju Phoenix Api. Bahkan pandangan Zua Wen tertuju pada Si Uze. Kekuatan Fire Phoenix sangat kuat. Bahkan Zua Wen sendiri merasa sedikit rumit. Zua Wen tahu bahwa dengan tingkat kultifasi Si Uze, menaklukkan Phoenix Api saja tidak cukup. Dengan lambayan lengan bajunya, terdengar suara dentang saat rantai merah menyala keluar dari lengan bajunya. Permukaan rantai ini terbakar dengan amukan api, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Permukaan rantai itu diukir dengan segala macam tanda aneh. Ketika rantai itu muncul, Phoenix Api yang mengaum secara tidak sengaja segera menjadi cemas. Ia mengepakkan sayapnya, ingin melepaskan diri dari rantai. Segel. Si Uze dengan ringan meludahkannya. Tak lama kemudian, rantai merah menyala itu membubung ke langit. Itu padat seperti semut yang terus menyebar, menutup semua rute pelarian Phoenix Api. Mencicit. Phoenix Api menjulurkan lehernya dan berteriak panjang. Ia melebarkan sayapnya, ingin menerobos garis pertahanan rantai. Namun, ketika ia menerkam ke arah tepi rantai, ia mengaktifkan tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya di rantai itu. Phoenix Api tampaknya sangat takut dengan kekuatan pola dewa, dan dengan cepat menjauh dari tepi rantai. Dentang. Sudut mulut Siuze sedikit melengkung. Dengan kepalan tangan kanannya, rantai merah menyala itu mulai menyatu menuju tengah. Saat rantainya berkontraksi, ruang bagi Phoenix Api untuk menghindar menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, ia terikat erat oleh rantai, tidak bisa bergerak. Suara mendesing. Siuze maju selangkah dan tiba di antara alis Phoenix Api. Dengan kekuatan hisap dari tangan kanannya, dia mengambil kristal di antara alis Fire Phoenix. Setelah kehilangan kristalnya, Phoenix Api runtuh menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan dimusnahkan oleh rantai. Nektar api terbakar selama 5.000 tahun diperoleh begitu saja. Apa metode Siuze tadi? Fire Phoenix sebenarnya tidak mampu menahan rantai itu. Dari saat Siuze menghadapi Phoenix Api sendirian hingga saat Phoenix Api terperangkap dan kristal di antara alisnya dicabut, itu hanya 10 napas waktu. Para penggarap yang pernah mengalami teror Phoenix Api semuanya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Mereka telah mengalami serangan Phoenix Api dan tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh sage besar biasa. Bahkan seorang petapa surgawi biasa mungkin tidak dapat menundukkannya dengan lancar. Meskipun Siuze sangat berbakat dan kuat, memiliki kekuatan ahli alam sage langit yin di puncak alam sage mendalam, kekuatan seperti itu tidak cukup untuk menaklukkan Phoenix Api. Alasan mengapa Phoenix Api begitu mudah ditundukkan terutama karena rantai merah menyala yang keluar dari lengan Siuze. Benda itu mungkin diam-diam diberikan kepada Siuze oleh Zhou Tianzong. Zhuawan melirik Zhou Tianzong yang tidak jauh darinya. Setelah melihat senyuman di wajah Zhou Tianzong, Zhuawan menyipitkan matanya dan memikirkan sesuatu. Terakhir kali langit terbakar dan laut mendidih terbuka, Zhou Tianzong telah memperoleh nektar api terbakar selama 5.000 tahun darinya. Secara alami, dia cukup akrab dengan karakteristik nektar api terbakar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia memberikan metode untuk menahan nektar api yang membara kepada Siuze. Pada saat ini, mata Siuze penuh kegembiraan saat dia menatap kristal phoenix yang tampak hidup di telapak tangannya. Di dalam kristal, cairan merah menyala berjatuhan, memperlihatkan gambar phoenix. Pada saat yang sama, itu disertai dengan teriakan burung phoenix. Ini adalah nektar api terbakar selama 5.000 tahun. Haha, selamat, keponakan, karena telah memperoleh nektar api terbakar selama 5.000 tahun. Ketika Siuze memegang kristal phoenix, Zhou Tianzong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak. Di belakang Zhou Tianzong, kepala istana-istana salju, Yuan Zibai, juga mengungkapkan senyuman indah di wajah aslinya yang dingin. Siuze telah menaruh banyak harapan dan ekspektasi pada istana salju. Sebagai penguasa istana-istana salju, Yuan Zibai tentu saja berharap Siuze akan menjadi semakin kuat. Dan nektar api terbakar selama 5.000 tahun ini memiliki efek kuat yang memungkinkan sage mendalam puncak menerobos ke alam sage surga. Bagaimana mungkin Yuan Zibai tidak bahagia untuk Siuze? Hu Shanshan sedikit mengernyit saat dia menatap hulai yang sedikit lemah di sampingnya. Dia berkata dengan agak sedih, Hu Lai, kamu benar-benar menggunakan teknik pelarian harimau surgawi. Mungkinkah kamu dipaksa ke dalam keadaan ini oleh Siuze? Mata hu Lai berkedip, sangat sulit untuk membicarakan fakta bahwa dia telah dikalahkan oleh Mifen. Jika Mifen adalah pembangkit tenaga listrik alam langit suci, dia tidak akan merasa malu jika dia mengatakan bahwa dia telah dikalahkan oleh Mifen. Namun, budidaya Mifen lebih rendah darinya, dan dia kalah darinya. Ini adalah kehilangan muka yang besar. Melihat ekspresi ragu-ragu Hu Lai, wajah Hu San Shan menjadi pucat. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, tidak ada yang memalukan jika dikalahkan oleh Siuze. Bakat Siuze memang sangat kuat. Dia memiliki peluang untuk melampaui Sister Sibai di masa depan. Wajah Hu Lai memerah saat dia tergagap, aku tidak kalah dari Siuze. Atau lebih tepatnya, aku tidak bertemu Siuze di langit yang terbakar dan laut yang mendidih. Apa? Bukan Siuze? Lalu siapa itu? Hu San Shan Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat dia bertanya pada Hu Lai dengan suara rendah. Itu dot itu Mifan. Hu Lai tergagap lama sebelum akhirnya mengungkap pelaku sebenarnya. Mifan itu, Mifan itu hanya berada di alam sage mendalam murni. Dan bukankah kamu membawa harta karun langit suci? Bagaimana kamu bisa kalah? Hu San Shan berkata dengan heran. Wajah Hu Lai menjadi lebih merah, tapi dia tetap berkata, aku memang menggunakan harta karun langit suci pada akhirnya, tapi itu dirusak oleh Mifan. Apa? Itu dirusak oleh Mifan? Mungkinkah Mifan memiliki harta suci yang lebih kuat lagi? Ekspresi Hu San Shan menjadi serius. Hu Lai melirik ke arah Hu San Shan dan mendesah pelan, itu dipatahkan oleh orang itu dengan tangan kosong. Tubuh orang itu sangat menakutkan. Hu San Shan menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa berkata-kata saat ini. Dia bisa menerima bahwa Hu Lai telah kalah dari Mifan, yang budidayanya lebih rendah darinya. Bahkan jika Hu Lai telah menggunakan harta karun langit suci dan masih kalah, dia masih bisa menerimanya. Namun, satu-satunya hal yang tidak dapat dia terima adalah Mifan sebenarnya telah menghancurkan harta karun langit suci dengan tangan kosong. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana kekuatan tubuh fisik bisa begitu kuat sehingga bahkan harta karun langit suci pun bisa dipatahkan dengan tangan kosong. Hal ini secara langsung menjungkir balikan pandangan dunia dan nilai-nilai Hu San Shan. Sekte Master, aku kata Hu Lai dengan malu. Terima kasih.